Selamat menikmati Segala puji kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkatnya kita semua dapat berkumpul dan bertemu pada Diksi 2022 Yang diselenggarakan secara online Perkenalkan nama saya Muhammad Farudin Di sini sebagai Master of Ceremony Diksi 2022 Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Anita Afriana SHMH Selaku Perwakilan Dekanat Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Serta kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya Untuk mengikuti acara pada hari ini Sebelumnya, izinkan saya membacakan tata terkelip terlebih dahulu Pertama, diharapkan kepada seluruh peserta untuk memasuki ruang Zoom 15 menit sebelum acara dimulai Kedua, peserta diharapkan untuk mengganti display name sesuai format Instansi underscore nama seperti contoh unpad underscore dina Tiga, diharapkan kepada seluruh peserta untuk mengenakan pakaian yang sopan dan rapi selama kegiatan berlangsung Empat, peserta wajib menyalakan kamera selama acara berlangsung dan mematikan mikrofonnya Kecuali jika sudah dipersilakan untuk berbicara Lima, diharapkan kepada seluruh peserta untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia Enam, pada sesi tanya jawab, peserta dapat menghasilkan fitur raise hand dan akan dipersilakan oleh moderator Tujuh, seluruh peserta dilarang melakukan kegiatan atau mengajukan pertanyaan yang dapat menyinggung Sarah, suku agama ras antar golongan Delapan, seluruh peserta dilarang untuk merokok, makan, dan berperilaku tidak sopan maupun melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum selama rangkaian acara berlangsung Sembilan, diharapkan kepada seluruh peserta untuk tetap berada di ruang Zoom hingga acara berakhir Dan peserta diperkenankan untuk meninggalkan ruang Zoom apabila sudah menghubungi dan mendapatkan izin dari salah satu panitia Dan yang kesepuluh, seluruh peserta diharapkan untuk mengisi link absensi yang akan dikirimkan di akhir acara oleh panitia untuk mendapatkan e-sertifikat Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan Berdoa tidak pernah selesai? Berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya Kepada operator dipersilakan untuk memutar lagu dan video Berdoa menurut agama 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 dan video Menurut agama dan video Berdoa menurut agama dan video Terima kasih 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 Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa Indonesia, hidup guru, hidup tani, hidup masyarakat Indonesia. Selamat siang semuanya, rekan-rekan semua, panitia, serta peserta dari diksi rangkaian pertama ini. Dan yang terhormat, Ibu Anita, selaku kaprodi dari FA4. Lalu, Ibu Nining Elitos, selaku pembicara juga. Serta, mohon maaf. Oke, mohon maaf. Ibu Agus Pratewi, selaku pembicara. Lalu, Akang Rangga Rizki Pradana, selaku pembicara juga. Lalu, yang terakhir, adik saya, Yoga Permana, selaku project officer dari diksi rangkaian pertama ini. Tentunya, saya mewakili seluruh sifitas akademika FA4 ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena diksi rangkaian pertama ini bisa berjalan dengan sangat lancar. Dan semoga nantinya output-output yang diberikan kepada masyarakat luas bisa berdampak untuk kehidupan berbangsa dan berdegara untuk masyarakat luas nantinya. Seluruh pengetahuan, seluruh ilmu yang diberikan oleh pembicara kita pada siang hari ini, semoga bisa kita serap, semoga bisa kita terapkan. Dan nantinya, kita terus bisa mengawal kebijakan isu-isu strategis yang ada di Indonesia ini, terutama untuk kaum buruh. Karena kaum buruh adalah sebagai satu fondasi yang kuat, satu fondasi yang memang bisa membangun negeri ini menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Untuk itu, saya ucapkan selamat atas berjalannya acara siang hari ini dengan cukup baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Abang Bintang Muhammad Dafa atas sambutannya. Selanjutnya yaitu pemberian kata sambutan dari perwakilan di kanat Fakultas Hukum Universitas Pajajaran dan juga Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Kepada Ibu Dr. Anita Afriana SHMH. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Muhammad Farudin sebagai MC. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Ini kalau di rumah saya lagi hujan besar nih. Nggak tahu ya kalau di rumah kalian, di rumah Bapak Ibu kondisinya seperti apa. Sebelum saya menyampaikan beberapa, apa namanya, ya sambutan mungkin ya, begitu ya. Saya menyampaikan permohonan maaf dari dekan kita, Pak Idris, karena hari ini berhalangan untuk hadir ya di kegiatan siang hari ini. Tapi kami dari pihak dekanan sungguh merasa bangga ya bahwa tersenggaranya kegiatan mengenai ruang gerak buruh dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Ini adalah bagian dari, apa namanya, dialog kajian gitu ya. Isu terkini, disingkatnya diksi, bagian yang pertama gitu ya. Berarti nanti akan ada chapter-chapter berikutnya ya, berangkali ya begitu ya. Nah, dengan isu yang dibahas mengenai buruh ini tentu menjadi isu yang sangat penting, menarik juga untuk didiskusikan secara bersama, dan momennya pas ya, karena 1 Mei, May Day itu menjadi hari buruh. Nah, mungkin untuk supaya diskusi pada kegiatan hari ini gitu ya, berjalan dengan baik, tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga apresiasi kepada para narasumber. Di sini ada Ibu Agus Pratiwi, SHLLM dari Akademisi. Udah lama sekali ini saya nggak ketemu sama Bu Tiwi ya. Kemudian Bu Nining Elitos dari Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, dan juga Pak Ranggariski SHMH dari LBH Bandung gitu ya. Ini juga saya lihat banyak sekali peserta yang hadir ya, apa namanya, berarti Panitia gitu ya. Kemudian Project Officer Yoga Pratama CS ini sukses ya, untuk menyelenggarakan kegiatan ini juga mungkin dukungan sepenuhnya dari BEM, yang diketuai oleh Bintang gitu ya. Jadi harapan saya mudah-mudahan kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar, dengan sukses tentunya ya, banyak hal yang bisa digali dan didiskusikan, dan tentu ini sangat bernilai positif gitu ya. Jadi kalau kata orang Sunda ngabuburit ya, tapi kita mendapatkan ilmu gitu ya. Jadi terima kasih dan salam kenal ya mungkin untuk Bu Nining Elitos, dan juga Pak Raga untuk perkenannya hadir bersama para mahasiswa di sini. Juga selamat kepada para Panitia gitu ya. Juga peserta, ini pesertanya ada dari, yang saya lihat sekilas ada dari Unut ya, ada dari Untak, Unis, apa namanya, Unsika ya, ada juga dari ITERA, dari UIN, Universitas Kuningan, dan UMY ya. Jadi banyak sekali yang sudah bergabung pada kegiatan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kegiatannya berjalan dengan lancar ya, sampai dengan nanti selesai batas waktunya, kemudian diskusinya juga bisa berjalan dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Anita Afriana SHMH, dan Bang Bintang Momadafa yang telah meluangkan waktunya, untuk memberikan kata sambutan di acara kami pada hari ini. Rangkaian selanjutnya adalah perkenalan moderator. Dalam acara Diksi 2022 kali ini, kita ditemani oleh Kak Widya Naomi Sitorus. Kak Widya merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Angkatan 2020. Kak Widya memiliki pengalaman organisasi sebagai Staff Legal Activities MCS FH UNPAT 2021, dan Staff Law Development ALSA LC UNPAT 2022. Kak Widya juga memiliki pengalaman sebagai moderator di sejumlah acara, seperti ALSA Community Aid dengan tema Penyaluran Produktif Usaha Mikro atau BPUM sebagai bentuk pensolusian terhadap UMKM di masa pandemi, dan di acara 16 HAKTP BFH UNPAT dengan tema Perempuan Dalam Teror Kekerasan Seksual. Tanpa memperpanjang waktu, saya persilahkan kepada Kak Widya, selaku moderator, untuk mengambil alih diskusi pada hari ini. Baik, MC. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Rekanekan sekalian, dengan adanya Pasal 39, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 telah menjadi validasi bahwasannya setiap orang berhak untuk berupaya meningkatkan jumlah serikat pekerja ataupun anggotanya, guna keefektifan dalam pergerakan buruh untuk mempengaruhi kebijakan publik dan juga memberikan dampak yang jauh lebih luas. Berdasarkan pernyataan tersebut, timbulah satu pertanyaan. Perlukah pergerakan buruh bertransformasi menjadi suatu kekuatan politik yang berbentuk partai. Rekanekan dan hadirian sekalian, guna menjawab pertanyaan tersebut, telah hadir tiga pembicara yang luar biasa pada hari ini, baik dari praktisi maupun akademisi yang akan memaparkan materi dan juga berdialog dan berdiskusi bersama kita hari ini. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan saya selaku moderator untuk membacakan profil singkat mengenai ketiga pembicara yang luar biasa. Dimulai dari pembicara pertama, yaitu Ibu Agus Prati WSHLLM, beliau pernah menempuh pendidikan program serjana fakultas hukum di Universitas Indonesia, kemudian beliau juga melanjutkan pendidikan di salah satu universitas yang ada di Belanda. Adapun pengalaman akademik dan profesi, dari tahun 2009 sampai saat ini, beliau aktif mengajar sebagai dosen fakultas hukum Universitas Pajajaran. Kemudian beliau juga pernah memiliki pengalaman mengajar dengan periode tahun ajar Desember 2008 sampai November 2009, yaitu menjadi dosen fakultas hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Selanjutnya, pembicara kedua yaitu Ibu Nining Elitos, mau izin saya membacakan profil singkat mengenai ibu, ada pun latar belakang pendidikan, beliau pernah menempuh pendidikan serjana fakultas hukum di Universitas Islam Atariya, Jakarta. Kemudian ada pun pengalaman kerja, beliau pernah menjadi buruk pabrik PT Amti di Bekasi dan pengalaman-pengalaman lainnya yang rekan-rekan dapat lihat di layar kaca masing-masing. Ada pun pengalaman organisasi, beliau pernah menjadi dan terlibat dalam majlis pertimbangan organisasi GSBN. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari Bang Rangga Rizki SHMH. Pada tahun 2015 sampai 2017, beliau pernah menempuh pendidikan magister ilmu hukum di Universitas Tiponogoro. Ada pun pengalaman kerja, beliau pernah menjadi pembela umum ataupun PU di Lembaga Bantuan Hukum Bandung atau yang kita kenal dengan LBH Bandung dengan periode 2021. Ada pun pengalaman organisasi, Bang Rangga pernah menjadi anggota bidang pembelaan profesi advokat, perlindungan, dan advokasi organisasi DPCPRA di Bandung periode 2022 sampai 2026. baik rekan-rekan sekalian, mungkin sebelum masuk ke pemaparan materi pertama saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita, dosen kebanggaan dari Universitas Kecintaan, yaitu Ibu Agus Pratiwi. Mungkin sebelum masuk ke pemaparan materi, saya akan chat-chat sebentar ya Bu dengan Ibu. Halo, Halo Ibu, selamat siang, apa kabar Bu? Tidak gitu baik ya, karena aku lagi demam, sudah seminggu ini naik turun, tapi karena saya sudah janji, dan saya semangat banget ya, karena ada Bu Mimin juga kan di sini, saya usahakan yang terbaik lah untuk hari ini. Mudah-mudahan semua teman-teman baik-baik semua dan sehat-sehat semua ya di sini. Amin, luar biasa Ibu, semangatnya. Dari kami selaku panitia mengucapkan, semoga lekas sembuh ya Bu. Amin, amin, terima kasih. Baik, mungkin langsung saja masuk ke pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Agus Pratiwi. Maka dari itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Ibu. Ya, baik. Sebentar ya saya izin untuk share screen. Maaf ya saya stop share screen sebelumnya. Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu, sudah terlihat. Oke. Ya, mungkin yang akan saya sampaikan, sebelumnya saya mau kata-terima kasih dulu kepada teman-teman mahasiswa, kepada panitia yang sudah memberikan saya kesempatannya untuk terlibat dalam diskusi ini. Dan jujur, ini diskusi yang mungkin membuat saya mengingat pengalaman-pengalaman beberapa tahun lalu, sekitar 2004-2005 ketika saya mungkin masih aktif dalam gerakan buruh, masih terlibat dalam gerakan buruh bersama Bu Nining waktu itu. Mungkin saya akan lebih pada menceritakan hal yang sifatnya mungkin pendahuluan, preliminary lah, mungkin nanti akan secara lebih mendalam, akan dijelaskan oleh Bu Nining gitu, yang lebih dalam itu terlibat dalam praktik-praktik gerakan buruh, dan perubahan kebijakan ini. Seperti itu. Nah, mungkin sedikit cerita, jadi, memang saya terlibat di isu perburuhan ini sejak tahun 2004-2005, waktu itu, saya masih mahasiswa-mahasiswa semester, saya lupa semester 5 atau 6 gitu, mungkin sama dengan teman-teman ya, melalui gerakan-gerakan mahasiswa yang terhubung dengan kelompok-kelompok buruh, waktu itu saya di UI, dan kami terhubung dengan kas biya khususnya, jadi mahasiswa-mahasiswa UI, waktu itu ada berapa yang tergabung di FMNR, seperti itu, diajak untuk terlibat dalam pengorganisiran buruh gitu. Dan disitulah saya berkenalan dengan, isu-isu perburuhan, dan mendalami isu itu, dan membawa saya ke pekerjaan-pekerjaan yang tidak jauh dari gerakan tersebut, salah satunya adalah pekerjaan saya ketika, sebelum saya bergerak di dunia akademisi, saya sempat di LBH, LBH Jakarta waktu itu, dan bekerja juga untuk isu perburuhan, seperti itu. Dan itu sangat menjadikan, sebuah pengalaman yang berharga bagi saya, kemudian yang saya bawa, mungkin teman-teman yang pernah ada di kelas-kelas saya, saya tidak pernah lepas dari cerita-cerita tersebut, dan mengkontekstualisasi isu-isu tersebut dalam berbagai teori, agar teori-teori itu menjadi kontekstual, tidak sekedar teori-teori yang ada di buku kita saja, yang ada di textbook saja. Nah, mungkin saya mulai, karena waktunya terbatas juga, hanya 20 menit ya, beberapa pembicara, maaf, ini koneksi saya buruk banget di sini, saya mau, jadi teman-teman semua itu di saya kelihatan membeku. Maaf ya, saya tidak bisa backspace PPT saya. Saya kan maunya ke yang satu dulu, tapi kenapa dia maunya yang dua terus? Sekarang bertiga. Maaf, maaf sebentar. Saya mulai, mungkin saya tidak akan terlalu jauh bicara tentang sejarah ya, sejarah gerakan buruh dan perubahan kebijakan. Saya akan mulai pada tahun-tahun awal, Posuharto saja gitu, dimana saya lebih familiar gitu, dengan gerakan buruhnya gitu, dibandingkan sebelumnya gitu. Kalau sebelumnya mungkin teman-teman kita yang angkatan-angkatan 90-an gitu, lebih familiar gitu, dengan gerakan buruh sebelum Soeharto tumbang gitu. Kalau saya kan angkatan-angkatan 2000 ya, angkatan 2000-an, dimana saya memang lebih familiar dengan Pasca Soeharto. Nah, memang bisa diakui bahwa Pasca Soeharto itu memberikan ruang yang demokratis, sebenarnya termasuk untuk gerakan buruh ya, untuk terlibat dalam berbagai macam pengambilan keputusan penting di Indonesia waktu itu, khususnya yang terkait dengan hak-hak buruh gitu. Cuman memang kesulitan utama gitu ya pada waktu itu adalah, kalau kita kaitkan dengan politik perburuhan, itu adalah untuk mendapatkan link dengan partai tertentu gitu, untuk mendeliver suara buruh ke proses pembuatan kebijakan gitu. Nah, jadi pada waktu itu memang gerakan-gerakan buruh itu masih dikombinasi gitu, antara street-based protes ya, aksi-aksi di jalan, dengan taktik-taktik lain, seperti melalui jalur lobbying, gugatan-gugatan pengadilan, ditambah waktu itu selain PHI, MK juga memberikan harapan, apa ya, gugatan yang lebih, proses gugatan yang lebih demokratis, proses hukum yang lebih demokratis menurut saya, dibandingkan ketika sebelum Soeharto, seperti itu. Namun memang jalur-jalur lobbying seperti ini masih baru sebatas dinikmati oleh kelompok-kelompok buruh ya, terbatas sekali gitu, tidak semua kelompok-kelompok buruh punya privilege untuk ikuti jalur-jalur lobbying ini gitu, khususnya dinikmati oleh kelompok-kelompok buruh atau serikat-serikat buruh yang terafiliasi dengan misalkan partai-partai besar seperti itu, masih sebatas itu gitu. Nah, memang perpecahan kelompok-kelompok buruh itu muncul gitu, ketika proses pengesahan Undang-Undang 13-2003 gitu, Undang-Undang Tenang Kerjaan waktu itu pecah kelompok buruh, ada yang banyak kelompok buruh yang menentang beberapa substansi dari Undang-Undang tersebut ya, nah itu terjadi sepanjang 2002-2003. Namun begitu, pada 2005, dua tahun setelah Undang-Undang Tenang Kerjaan disahakan, itu membaik gitu, karena waktu itu ada upaya untuk merevisi Undang-Undang Tenang Kerjaan ya, pada tahun 2005 waktu itu, di mana ada beberapa klausul yang akan direvisi, misalkan terkait dengan pesangon ketika buruh di PHK, karena untuk batas upah tertentu, saya lupa ya berapa ya itu upah tertentu, kalau dia tinggi lah, kalau dia upahnya di atas, kalau nggak salah 3 juta atau 4 juta gitu, maka dia tidak dapat pesangon, kalau nggak salah seperti itu. Terus ada juga kalau selain terkait upaya-upaya untuk memperkuat, outsourcing, kontrak kerja, dan seperti itu. Jadi banyak yang menolusi ini akan menimbulkan dampak yang buruk bagi hak-hak buruh, seperti itu. Nah, perpecahan itu kemudian disatukan gitu, karena adanya upaya revisi itu, dan waktu itu saya ingat sekali, 2005 itu ketika May Day 2005, kita itu disatukan dalam sebuah aliansi, yang namanya aliansi buruh menggugat, ABM, dan itu menjadi May Day dengan aksi di jalan yang, salah satu yang terbesar gitu dalam sejarah Indonesia gitu. Dan saya merasa terhormat banget ya, terlibat dalam proses itu gitu. Dan waktu itu memang prosesnya kita belum sampai pada mencoba untuk influence kebijakan di level lobbying, apalagi melalui kontrak politik dengan partai tidak sampai situ, karena kita tahu kita tidak mendapatkan privilege itu waktu itu ya, yang tergabung dalam ABM-nya, tapi kita membuat berbagai proses yang sifatnya partisipatif, waktu itu menjaring aspirasi teman-teman dari berbagai serikat buruh, bahkan se-Indonesia ya, untuk mendraft, untuk membuat draft undang-undang perburuhan, seperti apa sih yang dapat melindungi buruh, nah itu dibuat secara partisipatif, dan saya rasa ini sebuah proses yang harusnya bisa kita kembangkan gitu, apalagi kita bergerak di bidang hukum gitu, bagaimana sih caranya membuat sebuah aturan itu lebih partisipatif gitu, dan waktu itu melalui proses penjaringan suara, menformulasi itu, sampai menjadi sebuah, ingat saya namanya itu undang-undang perlindungan buruh, kalau nggak salah namanya waktu itu kita draft itu, dan kita sadar bahwa memang undang-undang tersebut, yang didraft oleh teman-teman buruh, mungkin tidak bisa menjadi sebuah undang-undang yang formal gitu, dalam arti dia disahkan gitu, dan diberlakukan gitu oleh pemerintah kita, tapi itu pada akhirnya menjadi alat advokasi, alat kempen bagi serikat-serikat buruh, untuk membuka awareness, membuka kesadaran teman-teman buruh se-Indonesia, bahwa upah minimum itu tidak seperti ini, yang dibutuhkan adalah upah layak, terus perlindungan buruh yang tepat itu seperti ini loh, seperti ada dalam undang-undang ini, seperti itu, jadi itu membuat sense of belonging teman-teman buruh terhadap si draft itu waktu itu sangat besar ya, Nah, kemudian di tahun-tahun berikutnya, kalau saya melihat ya, mungkin nanti bisa dikoreksi juga oleh para narasumber lainnya juga ya, gerakan-gerakan buruh selanjutnya, itu yang sifatnya memang dia punya influence terhadap pembuatan kebijakan, memang jauh lebih banyak yang mereka punya link dengan high profile, NGO sih ya, kalau saya bilang ya, NGO-NGO ya memang dia, memang sudah sering melakukan advokasi gitu, seperti ICW, Urban Poor Consortium, Trade Union Rights Center, seperti itu, jadi, kayak misalkan contohnya adalah, KAJS ini Komitasi Jaminan Sosial gitu, jadi memang ada support dari NGO gitu, dan pada akhirnya memang bisa menginfluence adanya, atau lahirnya undang-undang BPJS, atau undang-undang nomor 24 tahun 2011, seperti itu. Nah, terus contoh lain adalah, Majelis Pekerja Buruh Indonesia, atau MPBI, nah, ini juga hampir mirip ya, dengan KAJS tadi gitu, dia juga berhasil menginfluence, lahirnya, Permenaker, nomor 19, 2012, tentang syarat-syarat penyerah sebagian pekerjaan, sebagian penyerah pada perusahaan lain, nah, itu juga prosesnya, apa, agak mirip gitu, dengan yang KAJS tadi. Nah, kemudian, titik penting selanjutnya adalah, situasi politik 2014, yang kemudian memecah, kelompok-kelompok buruh, karena dukungan terhadap calon presiden yang berbeda, nah, ini, bahkan di lingkaran pertemanan saya sendiri, ya itu terjadi gitu, beberapa teman-teman buruh, diantar satu kelompok, tapi, ternyata, punya kiblat yang berbeda dalam penyalonan presiden ini, dan, dan saya melihatnya tidak, dan saya melihatnya ini menimbulkan ketidakefektifan juga, dalam, upaya apa, gerakan buruh, dalam menginfluence kebijakan, gitu. Nah, kemudian yang saya lihat penting selanjutnya adalah, justru, ruang-ruang di tingkat subnasional, atau di tingkat provinsi, maupun kabupaten kota ini, itu sangat penting sebetulnya, khususnya, karena kita negosiasi upah minimum, itu kan levelnya di sini, dan beberapa elemen kebijakan perburuhan lainnya di sini, cuman, ini mungkin di luar pengalaman saya, di luar pengalaman saya di bidang perburuhan, pengaruh utamaan perburuhan, di level eksekutif subnasional itu, itu sulit banget, sangat sulit untuk diwujudkan, dibandingkan pengaruh utamaan yang lain, ini pengaruh utamaan gender, pengaruh utamaan disabilitas, saya nggak bilang, bahwa pengaruh utamaan disabilitas, atau pengaruh utamaan gender, itu gampang, dilakukan, di level eksekutif subnasional, tapi setidaknya Bapeda sendiri, misalkan ya, dia masih mau, menfasilitasi untuk pengaruh utamaan tersebut, tapi untuk perburuhannya sangat sulit, kalau menurut saya, itu seolah hanya di arus utamakan, di level dinas kekerjaan aja, padahal, isu-isu perburuhan ini kan, tidak hanya menyangkut, apa yang menjadi tugas, pokok, dan fungsi dinas kekerjaan, tapi juga dinas-dinas lain terkait dengan perumahan, pemberdayaan perempuan, karena kan kita juga, apa namanya, bicara soal hak-hak buruh yang lain, seperti perumahan buruh, seperti hak-hak reproduksi buruh perempuan, misalnya seperti itu, nah itu sangat sulit gitu, untuk di, yang saya lihat, yang saya rasakan selama ini, sangat sulit untuk di, di arus utamakan, di level eksekutif subnasional. Nah, walaupun begitu, memang kalau di level eksekutif lokal, atau eksekutif subnasional, itu masih lebih mending ya, untuk, apa namanya, untuk punya kontrak politik, dengan misalkan dengan gubernur, terutama, atau dengan bupati, atau wali kota, terutama di daerah-daerah, yang menjadi pusat penindustrian, seperti itu, itu relatif bisa dilakukan, dibanding daerah-daerah lain, yang memang tidak menjadi pusat industri, nah, berbeda dengan itu, kalau upaya di ranah legislatif lokal, itu memiliki, terbatasan banget gitu, nah sekalipun kader, yang didukung oleh kelompok-kelompok buruh, itu berhasil menjabat, di legislatif, karena apa, oke misalkan, apa si, kader ini, berhasil nih, jadi anggota, DPRD misalkan, nah, dia kan ketika menjadi anggota DPRD, dia harus bertarung, misalnya dengan, berbagai macam isu ya, di luar, isu perburuhan gitu, ketika dia dihadapkan dengan isu-isu lain, misalkan, terkait dengan, apa, terkait dengan lingkungan, terkait dengan pendidikan gitu, terkait dengan kekerasan seksual, misalkan, seperti itu, jadi, bagaimana, apa ya, memenangkan isu ini, sebagai isu yang, yang juga, menjadi prioritas gitu, apa, dalam, dalam badan legislatif kita, itu, itu juga, apa, menjadi, apa, sebenarnya, sangat challenging juga, gitu, nah, kemudian, saya agak loncat, ke, apa, ke kondisi, setahun, dua tahun ini ya, dimana, dibarengnya dengan momentum, pas saya memperlakukan undang-undang, ciptaker, jadi ada, pembangunan kembali, partai buruh, pada tahun 2021, cuman pertanyaan saya, gitu ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman, sebelumnya gitu, kita kan, kritiknya kan, apa, kalau, mereka yang punya, yang memakai analisis politik ya, selama ini, apa namanya, pengaruh, kader-kader, di DPR, yang, 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 yang punya kontrak politik, dengan buruh, atau yang, 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 yang sudah bersepakat dengan buruh, untuk, memprioritaskan, isi superburuhan, di, dalam pembuatan kebijakan, misalkan, itu kecil pengaruhnya, karena, misalkan, apa ya, kader-kader ini, berasal dari partai-partai, yang berbeda, tersebar, sepura habis, di banyak partai, kritiknya seperti itu, kalau, kalau, dari mereka yang, punya analisis politik gitu ya, maka harus, disatukan dalam, satu partai gitu, tapi apakah, ini, ini saya gak akan menganalisis lebih jauh, mungkin, mungkin, mungkin jadi pertanyaan aja, atau triggering question aja, bagi kita semuanya, tapi apakah dengan, sebuah partai, partai buruh ya, katakanlah ini, akan mengatasi hal tersebut gitu, akan menyatukan, suara-suara yang terpecah tadi itu, atau gak juga, akan sama aja gitu, ada suara ini partai buruh, ada suara-suara lain gitu, di partai-partai lainnya gitu, nah, itu, itu pertanyaan aja dari saya, nah, kemudian karena, karena ada persoalan tersebut, mungkin juga penting ya, untuk mencari ruang, ruang alternatif gitu, karena mungkin saya, sudah lima atau tujuh tahun ini, bergerak di isu-isu yang sangat, apa ya, sangat-sangat lokal gitu ya, dan bahkan mungkin sampai, lebih fokus ke isu desa gitu, jadi mungkin saya, lebih bisa melihat, dari kacamata, apa yang saya lihat gitu, di tingkat yang, di unit yang paling kecil ini gitu, nah, saya melihat bahwa, desa itu, pasca undang-undang desa tentunya ya, tahun 2014, itu secara politik itu, menjadi penting gitu, dalam mengutamakan berbagai bidang, untuk masuk ke dalam agenda pemerintah, atau eksekutif lokal desa gitu, termasuk ya superburuhan ini, saya melihat, ada aktor-aktor penting gitu, kalau di desa itu, yang punya influence tinggi gitu, misalkan di riset-riset saya, di Indra Mayu itu, memperlihatkan bahwa, ada dua yang saya lihat, punya pengaruh besar gitu, ketika mereka di level desa, yaitu, ada guru, dan aktivis guru itu, punya influence besar ternyata, ketika dia terlibat, dalam pengambilan kebijakan di desa, nah, kenapa desa menjadi penting, karena banyak praktiknya, ketika musren bang desa itu, ada apa, walaupun masih sektoral banget ya, masih, masih apa, masih gak semua isu guru itu, bisa masuk gitu, ke dalam musren bang desa, tapi setidaknya, beberapa aspek perburuhan itu, bisa masuk, misalkan, isu buruh migran, itu di, setidaknya saya lihat ya, di desa Majasari, di Indra Mayu, desa Kerandegan, di Purworejo, dan dimana itu ada, aktivis-aktivis buruh juga, yang terlibat dalam, apa, upaya tersebut, kemudian, soal pekerja anak, isu-isu tertentu sih, memang masih ya, kemudian, pelindungan pekerja rumahan, serta pengupahan, bagi landless adat, ini riset saya sendiri ya, yang landless adat ini, karena mereka, awalnya itu, kalau di beberapa masyarakat adat itu ya, di Sulawesi Selatan, itu, masih bekerja atas nama loyalitas, terhadap elit adat gitu, tapi, dengan adanya, upaya, untuk mengaruhi kebijakan, di level adat, ada upaya formalisasi, terhadap, apa, formalisasi terhadap, status sih, apa, pekerja-pekerja, apa, penggarap, petani-petani penggarap ini gitu, supaya si landless-landless adat ini, bisa mendapatkan upah, sebagaimana, yang diatur, dalam kebijakan pengupahan, di daerah tersebut, seperti itu, dan itu berhasil gitu, jadi, intinya adalah, upaya formalisasi, mereka untuk mendapatkan, hak-haknya, sebagaimana, buruh, sebagaimana diatur, dalam menundang kerjaan, seperti itu, nah, tapi sayangnya memang, dari banyak proses ini, masih, apa ya, masih, masih banyak, apa ya, program-program yang, memang, melalui campur tangan, program-program dari donor gitu, support dananya dari donor, terus, apa namanya, strategi programnya juga, dari donor, nah, saya jadi teringat, dulu itu, di diskusi, antara saya, waktu itu masih mahasiswa ya, dengan teman-teman buruh gitu, ada ide-ide untuk membangun, serikat-serikat berbasis komunitas gitu, untuk dihidupkan kembali gitu ya, apa, jadi tidak hanya, berbasis di pabrik-pabrik, waktu itu konteksnya mengingat, banyak teman-teman itu, yang di informalisasi gitu, jadi, sebenarnya mereka, bekerja di pabrik, tapi karena, pabriknya itu, mungkin Bun ini bisa menjelaskan lebih, detail ya, soal ini nanti, karena mereka pabriknya, by order, jadi sering dikasih PR, kadang, 24 jam dikerjakan di rumah mereka, dibawahin mesin jahit, benang-benang, dan sebagainya, untuk mengerjakan pekerjaan, nah, pada akhirnya, mereka lebih mengenal diri mereka, itu sebagai pekerja rumahan, gitu, seperti itu, plus memang sekarang, juga makin berkembang, pekerjaan-pekerjaan, model pekerjaan, yang, basisnya itu memang, di rumah gitu, home base gitu, nah, ini, harus sebenarnya, harus dirangkul, dan banyak sekali, pemuda-pemuda yang sekarang, kayak, apa ya, kayak, mencari alternatif, karena mereka bisa di PHK gitu, alternatif pekerjaan, dan, itu biasanya bukan pekerjaan yang, lagi, lagi kayak, di pabrik gitu, mereka, di komunitasnya lagi-lagi, memang butuh pengorganisiran, seperti itu, jadi, nah, serikat-serikat berbasis komunitas ini, mungkin bisa, bisa melengkapi gitu, melengkapi serikat-serikat yang, yang ada, serikat-serikat buruh yang ada sekarang gitu, karena, itu tadi, bisa, bisa mempengaruhi, bottom-up proses dari, pembuatan kebijakan, karena, musren bang des, ini, menurut saya, harus di, apa ya, harus kita curi gitu, harus kita manfaatkan gitu, karena, sudah banyak nih, ide-ide yang berasal dari musren bang des, yang kemudian, di provinsi, contohnya di Jawa Barat aja, itu di, apa, di respon gitu, oleh, oleh, apa, pemerintah provinsi, salah satunya, yang saya kerjakan sekarang kan, terperda pemberdayaan perempuan gitu, pelindungan perempuan, pelindungan dan pemberdayaan perempuan, itu juga awalnya, karena ada proses bottom-up, jadi, merespon, udah banyak nih desa yang bikin, perdes soal itu, kenapa provinsi enggak gitu, nah, ini juga harus dipancing seperti itu, kalau menurut saya, nah, kemudian, mungkin ini juga pemancing ya, untuk, kita sebagai sivitas, akademika gitu ya, untuk, saya sebagai dosen, untuk teman-teman, sebagai mahasiswa gitu, karena, apa sih bisa kita lakukan, untuk membuat channel gitu, antara, gerakan buruh ini, dengan, pembuatan kebijakan, mungkin, sekarang tuh, yang namanya, pembuatan kebijakan, selalu ya, hampir selalu membutuhkan, riset gitu, selalu membutuhkan, support dari, penelitian, dan, mungkin, kita bisa melibatkan, riset-riset yang partisipatif gitu, dimana, riset-riset itu melibatkan, teman-teman buruh, sebagai kolaborator, justru sebagai riset utamanya, itu sebenarnya teman-teman buruh gitu, untuk, apa, bisa membentuk, identifikasi masalah, kemudian bisa, membuat, apa, merumuskan, rekomendasi kebijakan, dan itulah yang kita kirim gitu, sebagai, basis dari, misalkan, pembuatan perda, misalkan seperti itu, dan, apa, ini sangat mungkin dilakukan ya, sangat mungkin dilakukan, karena, untuk beberapa naskah akademik, di Jawa Barat, itu saya membuat, dan, saya pakai model itu, sehingga, apa, muncul sebuah bentuk, perda-perda yang, yang, apa, yang lebih partisipatif, yang lebih real, menyorakan suara, mereka yang, berkepentingan besar gitu, akan adanya, suatu perda, termasuk nanti, dalam konteks perburuan ini, dan itu bisa dilakukan, sangat mungkin ya, kalau misalnya, memang di tingkat lokal, seperti itu, mungkin, sebagai, apa, sebagai, pendahuluan, itu dari saya ya, mungkin nanti kita lanjutkan, melalui diskusi, setelah, narasumber berikutnya, ya, dua narasumber berikutnya, sekian, dan, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik Ibu, terima kasih, atas pemahaman materinya. Luar biasa rekan-rekan sekalian, kita diingatkan kembali, seperti rewind, ataupun throwback, pada tahun-tahun lalu, bahwasannya, ternyata, pergerakan buruh ini, sudah aktif, baik dari gugatan di pengadilan, maupun aksi di jalan. Namun, yang menjadi miris adalah, belum optimalnya, setiap pergerakan yang ada, karena ternyata, setiap kompok buruh, tidak mendapatkan, atau, bukan tidak ya, tapi lebih pada, belum mendapatkan, kesempatan yang sama. Kemudian, sempat ada, beberapa upaya yang dilakukan, baik dari mahasiswa, ataupun dari pihak-pihak lainnya, ya ini upaya drafting, ide undang-undang, kurang lebih seperti itu ya, Bu. Pada saat itu, mengenai perlindungan buruh, kemudian upah. Dan, perpecahan, buruh yang pernah, kompok buruh yang pernah terjadi, terjadi kembali, pada tahun 2014, di mana, tiap-tiap kompok buruh ini, ternyata, memiliki, pilihan yang berbeda, untuk presiden, dan wakil presiden, sehingga, tersebut, mempengaruhi suara yang ada, pada kompok buruh. Dan, jika kita lihat, dalam tataran pembuatan, peraturan desa, ternyata, berdasarkan hasil riset, dan temuan, dari Ibu Agus, aktivis buruh ini, memiliki pengaruh yang kuat, dalam pengambilan, kebijakan, dan hal tersebut, justru berbanding terbalik ya, dalam cakupan nasional, justru, isu-isu buruh, maupun pihak-pihak, yang berhubungan langsung, dengan buruh ini, tidak memiliki, kesempatan, ataupun, bahkan, tidak ada, pembahasan yang sama, antara pembahasan, yang ada, pada cakupan peraturan desa, maupun peraturan-peraturan lainnya, dan hal tersebut, dianggap, kurangnya partisipatif, dan kurangnya, lirikan dari pihak eksekutif, dalam cakupan nasional, terhadap isu-isu buruh, padahal, isu buruh ini, merupakan, isu buruh yang seharusnya, diutamakan. Kemudian, tadi juga, Ibu Agus, telah memberikan inovasi baru, yakni, partisipasi dari masyarakat, dimulai dari, ataupun bermode bottom up, sehingga, lebih kecil terlebih dahulu. Rekan-rekan sekalian, saya ingatkan, untuk, sentiasa tertib, dan menyiapkan pertanyaan, yang nantinya, bisa ditanyakan, pada saat sesi diskusi. Kemudian, kita masuk, ke pemaparan materi yang kedua, yaitu, pemaparan materi, yang akan disampaikan, oleh Ibu Nining Editos, selaku, Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, atau yang kita kenal, dengan Kasbi, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat, kami persilahkan. Silahkan Ibu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya memang, karena beberapa padatnya agenda, dan panitia sering kontak saya, dan kebetulan, saya memang, lagi banyak beberapa agenda di tingkat bawah, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya, saya sebenarnya sudah membuat oret-oretan, secara tulisan tangan gitu ya, pagi tadi, tapi terima kasih, atas ruang dan kesempatannya, dan bangga bisa bersama kawan-kawan semua, dalam melihat berbagai macam sudut pandang, dalam persoalan perburuhan gitu ya, karena temanya, ruang gerak burung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sebelum saya menyampaikan, ruang gerak burung mempengaruhi kebijakan pemerintah, tentu ada pertanyaan, biasanya ada pertanyaan penting atau enggak sih, gitu ya, Tentu hal ini sangat penting bagi kita, kenapa? Kita bisa lihat dalam hal, tadi Mbak Tiwi, Ibu Tiwi sudah menyampaikan, perbedaan di rezim otoriter dengan rezim sekarang gitu ya, kalau di rezim otoriter, serikat burungnya hanya sebagai alat legitimasi saja gitu ya, terus kemudian juga terintegrasi dengan partai politik gitu, Nah, pada saat itu saya masih menjadi buru pabrik, tentu tidak banyak ruang-ruang, ataupun misalkan kesempatan dari serikat buru untuk berperang seperti hari ini. Tapi bukan berarti ruang-ruang angin segar yang hari ini didapatkan, apakah itu sudah mengakomodir atau memaksimalkan peran-peran itu, tentu belum juga gitu ya, tapi itu adalah butuh perjuangan dari secara bersama-sama. Saya mau mengajak tentu landasannya adalah Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya, gitu. Dan juga tentang persoalan hak azazi manusia, di mana setiap warga negara punya hak gitu ya, untuk pekerjaan, penghidupan gitu ya, termasuk juga pendidikan, kesehatan, itu punya hak yang sama gitu. Termasuk juga tentang persoalan kalau kita bicara tentang pasal 27, bagaimana pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah ini menjadi penting, dan kemudian ketika kita masuk bicara tentang penghidupan dan pekerjaan, sorry, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, tentu tidak terlepas dari bicara tentang tenaga kerja. Pasti kita akan bicara tentang hubungan kerja gitu ya, antara buruh dengan pengusaha, tapi ada bagaimana pemerintah sebagai bagian dari kemudian untuk sebagai melahirkan kebijakan, dan juga mereka sebagai regulator, sebagai pengawasan, dan termasuk juga melakukan penegakan hukumnya. Itu yang harus dilihat. Nah ketika kita bicara hubungan kerja, pasti ada buruh dan pengusaha. Di sana pasti akan ada organisasi, serikat buruh, serikat pengusaha gitu ya. Terus kemudian dalam untuk mengatur berbagai macam hubungan industrial, ada peran negara di sana, yaitu pemerintah khususnya melalui ekskutif. Nah memang sejak adanya Undang-Undang 21, tahun 2000 tentang serikat buruh, serikat pekerja, itu kemudian sebuah angin segar besar bagi buruh, karena pada saat itu adalah kebebasan organisasi serikat buruh tidak bisa dilakukan oleh kaum buruh. Dan kemudian walaupun hari ini sudah ada tentang kebebasan, tapi juga masih ada keterbatasan gitu ya, keterbatasan dalam arti yang saya maksud adalah orang-orang yang ingin berserikat, menyampaikan pendapat, berkumpul, itu nggak mudah gitu ya. Pasti akan ada ancaman-ancaman yang dihadapinya. Nah dalam Undang-Undang 21 tentang serikat buruh, serikat pekerja, sebenarnya tentang persoan menimbangnya gitu ya, kemerdekaan berserikat berkumpul mengeluarkan pikiran, baik secara lisan maupun secara tulisan, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Nah, sangat bagus gitu ya, mulai dari pertimbangan terus kemudian ketentuan hukumnya, tapi kita nanti akan lihat dalam praktek-praktek kerjanya gitu ya. Nah terus kemudian mewujudkan kemerdekaan berserikat, serikat buruh berhak membentuk dan mengembangkan serikat buruh yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Terus serikat buruh merupakan syarat untuk memperjuang, memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Nah, artinya apa? Serikat buruh sebenarnya punya peranan yang penting dalam hal-hal gitu ya, baik di level tempat kerja, di level kota dan kabupaten, provinsi, bahkan termasuk di tingkat nasional. Nah, dalam hal itu, di sana sudah disebutkan tentang berkeadilan gitu ya, tentang persoalan memiliki kesamaan hukum, tapi dalam realitanya kita bisa lihat. Ini yang kemudian sering kita kritik. Walaupun serikat buruh sebenarnya ada aturan khusus gitu ya, di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, tentang persoalan misalkan model kayak model, karena ada gini, ada serikat buruh level pabrik, terus ada federasi, ada konfederasi. Nah, setelah itu nanti di dalam Undang-Undang 13 juga mengatur tentang lembaga kerjasama tripartif nasional, lembaga kerjasama tripartif provinsi, lembaga kerjasama tripartif kota atau kabupaten, lembaga kerjasama tripartif sektor atau sektoral gitu ya. Nah, kalau LKS tripartif nasional tentu ini di bawah nanggungan presiden, tapi kalau misalkan tingkat provinsi ini gubernur, kalau untuk kota dan kabupaten, pasti bupati atau wali kota gitu ya. Nah, termasuk juga di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, misalkan mengatur tentang persoalan Dewan Pengupahan. Sorry, kalau LKS tripartif itu unsurnya, serikat buruh, serikat pengusaha, dan pemerintah. Tapi kalau Dewan Pengupahan, ini kan ada tingkat nasional, ada tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Kalau dalam Dewan Pengupahan, unsurnya itu ada serikat buruh, serikat pengusaha, pemerintah, perguruan tinggi, dan pakar. Nah, ini yang kemudian kita lihat dalam, misalkan kita dalam mengambil satu kebijakan, misalkan dalam menentukan persoalan pengupahan, misalkan gitu ya. Nah, dalam persoalan pengupahan itu ada unsur-unsur yang ada di dalamnya. Nah, termasuk juga misalkan LKS tripartif nasional, juga itu ada unsur-unsurnya. Tapi, bicara tentang persoalan kedudukan kesamaan, tentang persoalan berkeadilan, ini yang menjadi problem yang mendasar bagi kita, terhadap dalam mengambil satu keputusan atau melahirkan regulasi atau kebijakan. Contoh, misalkan serikat buruh punya peranan gitu di dalam ruang-ruang dalam melahirkan berbagai macam regulasi atau kebijakan. Tapi prakteknya gitu ya, dalam melahirkan regulasi ini seringkali pemerintah selain tidak terbuka, tidak demokratis gitu ya, tidak berkeadilan, juga tidak melibatkan partisipasi publik. Contoh, misalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Terakhir, padahal dalam syarat melahirkan satu regulasi, bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ibu Tewi tentang persoalan naskah akademik gitu ya, inventaris masalah, terus kemudian juga bagaimana hasil riset, terus kemudian bagaimana pemanfaatan dari regulasi atau kebijakannya. Nah, terus kemudian pelibatan berbagai macam stakeholder ketika ini berkaitan dengan banyak stakeholder. Nah, prakteknya ini seringkali kemudian aksesnya tidak mudah, sangat tidak demokratis gitu. Kalaupun ada gitu ya gitu, buruh punya ruang, itu kadang-kadang juga pihak pemerintah ataupun misalkan termasuk wakil-wakil rakyat seringkali menganggap serikat-serikat buruh yang memberikan kritikan atau memberikan masukan ini seringkali tidak dibuka sejak dari awal gitu ya gitu. Karena memang kalau di tingkat level pemerintah kan ada level tripatrib nasional, ada tidak semua serikat buruh misalkan itu masuk dalam tripatrib nasional. Tapi seharusnya pemerintah juga punya peran untuk melakukan bagaimana mendengarkan, masukkan gitu ya, partisipasi dari yang belum masuk dalam tripatrib nasional. Nah, ini yang seringkali menjadi problem ketika dalam melahirkan satu kebijakan. Nah, kawan-kawan mungkin bisa sering lihat tentang persoalan kenapa sih setiap kebijakan yang lahir itu ada kritikan pro dan kontra gitu ya gitu. Nah, ini yang kemudian saya harus mengkritik diri gitu ya sebagai organisasi serikat buruh juga. Seringkali juga serikat buruh itu tanda kutip menjadi hanya alat legitimasi sampai hari ini masih ada gitu ya gitu. Itu nggak bisa dipungkiri gitu. Nah, itu kenapa gitu ya tidak menampik benar ada peran penting dari serikat buruh dalam baik melalui tripatrib nasional, bahwa Dewan Pengupahan gitu. Terus kemudian dalam ruang-ruang yang lain. Tapi realitanya yang kita sebut tadi sama dalam kedudukan hukum, berkeadilan ini semakin menjauh hari ini gitu loh. Nah, memang serikat buruh selain melakukan tentang persoalan litigasi, ada non-litigasi. Kalau litigasi kan pasti bagaimana melakukan sidang-sidang gitu, pendampingan di proses formal hukum, terus kemudian juga bagaimana juga menguatkan melalui aksi-aksi atau perjuangan-perjuangan yang memang banyak dilakukan selain maksudnya litigasi dan non-litigasi ini biasanya berseiringan, bersamaan dilakukan. Karena dia tidak bisa terpisah. Kenapa kita katakan tidak terpisah? Seringkali ketika proses litigasi formalnya ini sering kemudian sangat sulit bagi kaum buruh untuk mengakses, bahkan untuk mendapatkan sebuah sudah jelas misalkan contoh gitu ya tentang persoalan upah gitu ya. Pengusaha tidak boleh melakukan membayar upah di bawah upah minimum. Tapi prakteknya masih banyak pengusaha melakukan itu gitu loh. Nah, ketika praktek-praktek ini dilakukan pelanggaran, maka pentingnya kenapa organisasi serikat buruh ini menjadi berperan di sana untuk bagaimana juga berjuang tentang persoalan litigasi, non-litigasinya. Misalkan bagaimana berkomunikasi dengan pihak pemerintah untuk mendorong agar ada pembinaan gitu ya, pengawasan, pengugakan hukum, hukum-hukum yang ada dibuat oleh pemerintah. Sorry, ini saya jatuh kertasnya. Terus kemudian sebagai, kita bisa lihat misalkan kalau dilihat dari struktur organisasi itu kan ada konfederasi, ada pederasi, ada basis atau PUK di level tempat kerja. Nah, sebagai serikat buruh ini baik di tempat kerja, dulu di tingkat kota dan kabupaten, dan kemudian sampai ke tingkat nasional, ini memang punya ruang-ruang untuk misalkan di level tempat kerja. Dia bagaimana melahirkan sebuah perjanjian kerja bersama, misalkan, melakukan bagaimana untuk mengaktifkan. Terus kemudian juga begitu juga di level kota, bahkan sampai tingkat nasional. Nah, dari hal-hal ini sebenarnya kita banyak belajar misalkan dari pengalaman-pengalaman kita gitu ya. Di sejak reformasi gitu, paska rezim otoriter runtuh, adanya Undang-Undang 21 tahun 2000, itu adalah perjuangan, selain serikat buruh, banyak stakeholder juga yang kemudian berkepentingan pada saat itu. Misalkan kayak NGO juga berperan untuk melakukan perjuangan-perjuangan untuk mensupport para serikat buruh untuk berjuang. Terus kemudian Undang-Undang 13 tahun 2003, walaupun terjadi polemik gitu ya, yang cukup panjang. Terus kemudian akhirnya ada, biasanya dalam melahirkan satu kebijakan, ada pasal-pasal penyelundupan di sana. Misalkan tentang persoalan PKWT. Pekerja waktu tertentu, itu sebenarnya sejak dari awal kami, waktu itu bagian dari di luar LKS gitu ya, mengkritik agar jangan sampai ada liberalisaan tentang tenaga kerja. Karena sistem kerja kontrak, alidaya itu adalah akan melahirkan perbudakan modern. Karena ketika orang tidak punya kepastian kerja, maka mereka sangat rentan. Kalau kita bicara tentang persoalan keseimbangan, sehingga di sana semakin menjauhkan tentang persoalan keseimbangan itu. Nah, begitu juga tentang persoalan tentang, sorry, tadi saya sudah bicara tentang persoalan struktur, peran dan kemudian serikat buruh gitu ya, baik di level tempat, daerah, kota, bahkan serikat buruh. Terus tata kerja dan susunan organisasinya sudah. Yang hari ini adalah yang kita lihat adalah tentu dalam situasi kekinian gitu ya, situasi yang kita hadapi hari ini adalah, sebenarnya runtuhnya rezim otoriter, ada sebuah perbaikan yang cukup terjadi kemajuan tentang ruang kebebasan gitu ya, sehingga pada saat itu sampai hari ini sebenarnya buruh bisa berserikat gitu, itu adalah buah perjuangan dari seara bersama-sama. Terus kemudian undang-undang 13 gitu, terus kemudian juga tentang jaminan sosial, itu juga bagian dari perjuangan yang kemudian juga dilakukan oleh gerakan buruh, tetapi sangat disayangkan dari perjuangan-perjuangan, ada kemenangan-kemenangan kecil ini, kemudian situasi hari ini dirubah oleh sebuah sistem gitu ya, cara-cara hari ini pemerintah melahirkan sebuah regulasi. Contoh, Dewan Pengumpulan hari ini tidak berfungsi, karena pas... Mohon maaf rekan-rekan sekalian, mungkin Ibu Nini Ngeto sedang ada permasalahan dalam jaringan, mohon ditunggu. ...tumbuhan ekonomi, sehingga kalau dulu Dewan Pengupahan itu berfungsi untuk bagaimana melakukan survei, tentang upah untuk menentukan upah kota dan kabupaten. Hari ini sudah digeser gitu ya, gitu. Begitu juga di level secara nasional, itu ada peran serikat buruh. Hari ini ada pergeseran tentang persoalan ruang-ruang gerak buruh, mulai dari persoalan untuk memperjuangkan tentang persoalan regulasi, termasuk juga tentang persoalan di level-level tingkat kota. Dan karena ini akan terjadi perubahan secara otomatis ketika kebijakan nasionalnya terjadi perubahan. Nah, inilah yang kemudian semakin memperhatinkan kita bersama. Tentu perlu banyak, apa ya, ada keterlibatan berbagai macam stakeholder, termasuk serikat buruh dengan misalkan para pakar, para pakar ini banyak. Tidak hanya tentang hukum gitu ya, tentang ekonomi dan sosial, melihat bagaimana tentang persoalan agar mengembalikan ruang-ruang kaum buruh untuk memperjuangkan hal yang ke depan adalah hal yang lebih baik. Itu saja dulu dari saya. Terima kasih. Nanti kita bisa diskusi. Baik Ibu, luar biasa. Terima kasih atas pemaparan materinya. Ada pun kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan materi pembicara kedua, yakni dengan adanya runtuhnya Orde Baru merupakan tonggak ataupun angin segar bagi para serikat buruh, karena pada dasarnya hal ini merupakan suatu kesempatan bagi serikat buruh untuk bisa jauh lebih berkembang dan bisa jauh mengaplikasikan banyak hal yang berbau demokratis. Kemudian rekan-rekan sekalian, tadi juga Ibu sudah mengungkap, Bunining Etos juga sudah mengungkapkan bahwasannya nomenklatur memiliki kesamaan di depan hukum dan berkeadilan sampai saat ini belum dirasa optimal. Karena pada dasarnya kurangnya transparansi dari pihak pemerintah dalam perumusan suatu kebijakan dan kurangnya partisipasi publik. Contohnya dapat kita lihat secara nyata pada perumusan Undang-Undang Cipta Kerja. Rekan-rekan sekalian, saat ini juga kita sudah terhubung dengan pembicara ketiga, yaitu Bang Rangga Rizky Pradana dari Lembaga Bantuan Hukum Bandung. Rekan-rekan sekalian, setelah mendengarkan pemaparan materi yang luar dari pembicara yang hebat sebelumnya, saat ini mari sama-sama kita dengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bang Rangga Rizky. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Selamat siang juga. Mohon izin, Ibu Kiwi dan Bu Nini. Silahkan menyampaikan ini lah ya. Sedikit pendapat yang terkait. di hari ini. Sebelumnya mungkin sudah banyak dijelaskan oleh Ibu Kiwi dan juga Bang Hiring terkait ke mana-mana politik perguruhan, ke mana-mana politik perguruhan yang ada di Indonesia atau khususnya di Jawa Barat. Nah, menarik sekali diskusi dibuat oleh teman-teman wakultas Ubu BEM FHLKB ini dimana mengangkat isu berbeda dengan perburuhan ruang gerak buruh dimana aku menyeroti pentingnya tidak ada kotakan-kotakan tidak terpisah-pisah antara gerakan-gerakan buruh gerakan-gerakan mahasiswa gerakan-gerakan petani atau gerakan nelayan mungkin aku sedikit mengingat kembali pada saat itu di Agar Bandung itu aku terlibat dalam kandirisasinya melalui Kalambahu yang ditempatkan di khususnya saya ditempatkan di Serikat Pekerja pada saat itu di daerah Ranca Ekek nah disitu kami mempelajari bagaimana situasi perburuhan situasi kondisi perjambur situasi kehidupan mulai dari perangkat kerja sampai pulang kerja bagaimana situasi serikatnya disitu kita semua dan juga lingkungan di sekitar perburuhan itu sempat nah itu nah dari situlah saya mulai belajar bagaimana betapa pentingnya peran dari serikat buruh dalam pergerakan-pergerakan membentuk dari mendorong atau terbitnya suatu kebijakan yang memang pro terhadap buruh nah kemudian aku juga melihat bagaimana tujuan dari serikat buruh ini tidak hanya selain melakukan berorganisasi juga mendorong kemana ada yang tercapainya hak-hak pekerja mulai dari hak upah hak jaminan pekerja jaminan kemudian hak-hak buruh lainnya dan teman serikat buruh ini juga mulai membahas isu-isu lain di luar pekerjaan misalnya teman-teman ini juga mulai membahas isu-isu gender isu-isu KBB juga isu-isu nah juga tadi aku teringat apa pembahasan dari Mbak Inim dimana waktu itu momentum pelentuan upah itu itu momentum yang paling penting teman-teman serikat buruh dimana pada saat itu aku juga melihat teman-teman serikat buruh ini melakukan survei pasar pada saat itu jadi teman-teman ini berkata kebutuhan-kebutuhan pribadinya mulai dari rumah tangga popok anak susu anak kemudian kehidupan kebutuhan nutrisinya setiap hari ruang-ruang sekundernya itu juga dilakukan oleh teman-teman serikat buruh nah itu jadi hal yang menarik karena saat ini kami tidak melihat lagi adanya serikat pasar sehingga sehingga tadi itu mengurangi peran-peran atau partisipasi dari teman-teman buruh kemudian kalau di LPS diri kita juga terlibat maksudnya isu-isunya tidak hanya isu perbuan sebetulnya banyak isu-isu lain kemudian isu agraria isu lingkungan kemudian isu kekerasan seksual isu gender memang di isu ini kami juga terlibat sering terlibat belajar sama dengan beberapa serikat baik itu serikat KASBI teman-teman KSM dan teman-teman lainnya nah kebetulan untuk saat ini kami sedang menangani kasus teman-teman KASBI Jawa Barat saat ini kita sedang mengupayakan adanya gugatan terhadap SKUMK dari Gubernur Jawa yang dikeluarkan tanggal 25 November kemarin karena kita melihat dikeluarkan tanggal 30 November 2021 karena kita melihat hal yang menarik pas keputusan MK nomor 97 di tanggal 25 November justru kebijakan SKUMK ini diterbitkan oleh Jawa Barat hal itu tentunya bertentangan dengan keputusan MK karena keputusan MK menyatakan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang ciptaker itu dianggap inklusional besar karena undang-undang 120 dan juga PP 36 2021 ini menjadikan sebagai dasar penelitian SKUMK tersebut kita mencoba untuk bersama teman-teman UKASBI Jawa Barat itu sebelumnya teman-teman mengajak diskusi kami mencoba untuk menjelang terkait adanya gugatan karena memang kita melihat di poin putusan MK itu tersebut poin dimana dia harus menanggupkan sebelah tindakan atau pembijakan kesifatnya strategis yang menjap luas sedang kaitan dengan perempahan itu adalah perempuan adalah strategis jadi kita menganggap si SKUMK ini itu pertentangan terhadap keputusan MK nomor 91 beberapa kali ada juga bersama dengan teman-teman syarikat lainnya sebelum itu juga kita juga SKUMK SKUMK Kabupaten Subang bersama teman-teman kas di Subang itu kita lugat dan alhamdulillah hasilnya kita dipenangkan pada saat itu di tingkat kasasi kemudian selain gugatan gugatan di pengadilan atau negara ada juga beberapa gugatan di pengadilan negara industrial dan juga gugatan perdata di pengadilan negeri dan juga ada pendampingan juga kriminalisasi itu kita dampingi juga di pengadilan negeri lalu berkaitan dengan itu karena kami sering bekerjasama dengan beberapa sekitar burung terus dari litigasinya kami kami melakukan gugatan tadi pendampingan mungkin dari non-litigasi juga kita melakukan beberapa kerjasama boleh dari usi hukum konsultasi kemudian di aksi-aksi yang teman-teman baru lakukan kita juga melakukan pendampingan dan juga monitoring terhadap aksi tersebut untuk memastikan bahwa aksi tersebut berjalan dengan lancar tanpa adanya kompresibilitas dari kemudian selain itu kita juga melakukan pendidikan hukum bareng sama teman-teman serikat buruh di beberapa serikat kami juga melakukan beberapa pendidikan hukum dan juga saat ini kami juga ingin menyasar ke pendidikan politik karena kami merasa pendidikan politik juga penting bagi teman-teman serikat buruh dimana saat ini kita ketahui sudah pantai buruh tentu lagi pantai buruh dan kita ingin melihat bagaimana respon teman-teman serikat terhadap pantai buruh ini harapannya pendidikan tersebut nantinya mampu membuat teman-teman buruh ini tidak bawa dan juga memiliki perlirian terhadap politik jadi artinya tidak dijadikan hanya sebagai objek politik saja tapi dia juga mempunyai hak untuk memilih kemana calon-calon yang memang kompeten itu kebijakan kebijakan pemerintah saat ini kalau kami menganggap tentunya masih banyak kebijakan yang memang belum melindungi teman-teman buruh mulai dari sektor upah dari sektor-sektor apa jaminan kerja gitu jaminan sosial juga 3% serikat masih banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan perusaha terhadap teman-teman serikat misal adanya pembatasan-pembatasan serikat-serikat baru di pabrik-pabrik nah itu dua pelanggaran karena setiap apa buruh itu mempunyai dibebaskan untuk serikat berkumpul tanpa apa tanpa bisa dipaksa untuk masuk terhadap serikat-serikat yang ada di pabrik jadi mereka harusnya diperbolehkan untuk membuka peluang membuka serikat baru juga masuk banyak juga ketahuan yang kerja mungkin kalau dari saya itu dulu mbak mendokor dan nanti lanjutkan diskusi lanjutkan teman-teman terima kasih baik terima kasih Bang Rangga atas pemaparan materi yang telah disampaikan luar biasa rekan-rekan sekalian pemaparan materi dari Bang Rangga berkaitan dengan partisipasi ataupun peran LBH yang ada kaitannya dengan isu-isu dan pergerakan buruk Bang Rangga mengatakan bahwasannya LBH banyak terlibat dan biasanya bekerja sama dengan KASBI baik itu KASBI KASBI Jawa Barat kemudian KASBI Subang dan KASBI-KASBI lainnya kemudian ada pun upaya yang dilakukan oleh LBH bentuknya sangat banyak seperti pendampingan kemudian konsultasi serta LBH juga melakukan monitoring terhadap aksi yang dilakukan oleh Serikat Buruh dan tidak lupa LBH juga mengatakan pada pendidikan hukum dan pendidikan politik agar Serikat Buruh maupun buruhnya secara langsung itu tidak mudah untuk tertarik arus politik sana-sini ya Bang kemudian masih banyak menurut Bang Rangga juga dan teman-teman LBH masih banyak kebijakan yang belum optimal mulai dari sektor upah kemudian jaminan kerja serta banyaknya pembatasan-pembatasan Serikat di pabrik dan hal ini dianggap mencederai asensi dari kebebasan berserikat merekan-rekan sekalian tidak lupa saya himbau untuk senantiasa tertib dan aktif dengan menyiapkan pertanyaan untuk sesi diskusi pada saat ini kita telah memasuki sesi diskusi dan sesi tanya jawab dimana dalam sesi ini merupakan sesi ataupun kesempatan yang diberikan kepada peserta untuk bisa berdialog dan berdiskusi langsung dengan para pembicara yang luar biasa bagi rekan-rekan yang ingin bertanya silakan untuk menggunakan fitur Risen sekali lagi saya himbau kepada rekan-rekan yang mau bertanya silakan untuk menggunakan fitur Risen baik disini sudah ada yang Risen yaitu Kak Ubaidilah saya persilakan kepada Kak Ubaidilah untuk melafalkan pertanyaannya secara langsung silakan Kak terima kasih terima kasih pertanyaannya kepada Ibu Agus bagaimana langkah nyata buruh menuntut menurut kacamata hukum dan politik meningkatkan saluran aspirasi buruh karena seperti yang tadi bilang buruh itu kadang-kadang suaranya sulit masuk ke dalam tingkat presiden dan DPR terima kasih baik terima kasih Kak untuk pertanyaannya yang pertama akan dijawab oleh Ibu Agus terlibat dulu silakan Ibu kok gak ada suara masuk ya Mbak saya gak masuk suara mohon maaf Ibu mungkin bisa rejoin kembali mungkin dikasih direct message aja Panitia muniningnya baik Ibu akan kami proses mungkin rekan-rekan kita lanjut pada pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh Ibu Agus maaf suaranya gak masuk ke saya ya apa disini gangguan ya baik mungkin Ibu Nining sudah mencoba untuk masuk kembali kita lanjutkan asyara dengan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Kak Ubaidillah terlebih dahulu yang akan dijawab oleh Ibu Agus seperti ini silahkan Ibu ya terima kasih ya Kak Ubaidillah ya atas pertanyaannya ini pertanyaan yang apa ya yang terus selalu muncul dalam melihat perlitian gerakan buruh ya sampai sekarang gitu cara yang paling efektif untuk memberikan channel yang efektif bagi aspirasi buruh dalam pembuatan kebijakan cuma kalau saya melihat sekarang situasi sekarang ya saya tetap melihat bahwa kombinasi antara street based protes gitu ya aksi-aksi gitu ya dengan pembuatan kebijakan itu sendiri tetap penting gitu hampir gak pernah yang jalan salah satunya aja itu bisa membuahkan hasil yang efektif gitu tapi kalau street based protes gitu aksi mungkin itu sudah pasti bisa dijalankan gitu oleh gerakan buruh gitu nah pintu untuk pembuatan kebijakannya ini yang mungkin harus dicari ya tapi benar tadi kata Bu Nining bahwa memang serikat-serikat buruh ini memang harus membentuk kolaborasi yang kuat ya dan memetakan pakar-pakar gitu di apa di baik di perguruan tinggi maupun pakar-pakar yang sifatnya independen seperti itu dan apa dan jangan sampai ruang-ruang untuk pembuatan kebijakan itu diisi oleh pakar yang memang tidak punya posisi yang yang apa yang yang menguntungkan posisi buruh gitu dalam menyorakan pendapatnya ketika pembuatan kebijakan gitu dan kita memang tahu ya benar banget kata Bu Nining bahwa tidak hanya ahli hukum tidak hanya ahli politik tapi juga ahli ekonomi itu penting banget gitu karena sekarang kita harus akui rejimnya rejim ini ya rejim formula semuanya gitu dalam pembuatan kebijakan gitu hampir gak ada kebijakan yang disusun tanpa adanya formula gitu jadi memang sangat baik untuk berkolaborasi dengan ahli ekonomi yang memang punya posisi yang menguntungkan teman-teman yang bisa menguntungkan teman-teman buruh yang bisa berpihak pada teman-teman buruh gitu karena analisis ekonomi itu kan luas sekali ya kita tahu ada yang liberal ada yang seperti dan macam-macam ya posisinya dan cara non-formal itu sebagai sebuah rekomendasi kebijakan gitu yang bisa berpihak pada buruh nah itu yang harus kita jaga seperti itu jadi memang dua ruang ini yang harus kita apa kita jamin bahwa ini bisa apa bisa kita manfaatkan gitu seperti itu sih Pak Ubaidila baik terima kasih Ibu untuk jawabannya kemudian saya serahkan kepada Bang Rangga mungkin ada jawaban tambahan atau jawaban lain Bang silahkan iya terima kasih Pak Ubiya hampir sama sih dengan yang disampaikan Bu Burwi tentunya aksi-aksi itu kan penting teman yang buruh tentunya untuk mendorong adanya perubahan kebijakan esensinya itu kan dari aksi adalah terbitnya kebijakan baru ataupun dicabutnya kebijakan-kebijakan yang memang tidak perlu terhadap buruh nah cuman memang sempat berpikiran juga apakah bisa untuk untuk kita juga mendorong kebijakan tandingan gitu artinya kita sudah mendraf perubahan perubahan itu yang kita dorong sebagai perubahan baru di legislasi gitu bukan seperti emang aku kurang-tahun tanggapannya seperti apa tapi itu mungkin penting untuk terima kasih baik terima kasih terima kasih selanjutnya saya persilahkan kepada Ali untuk bertanya tetapi sebelum Ali menghafalkan pertanyaannya saya himbaw kepada seluruh peserta jika ingin mengajukan pertanyaan melalui kolom chat itu diperbolehkan silahkan kepada Ali untuk langsung menghafalkan pertanyaannya oke baik terima kasih Widya atas kesempatannya sebelumnya terima kasih kepada ketiga pembicara kita pada hari ini yang sangat luar biasa memberikan pemaparan materinya ada beberapa mungkin pertanyaan yang muncul dari materi yang disampaikan oleh para pembicara mungkin yang pertama sebenarnya jadi follow up passion juga ya dari pertanyaan sebelumnya kan tadi berbicara tentang berbicara tentang apa sih cara hukum cara hukum biar kita bisa menyuarakan guru nah mungkin sekarang lebih pertanyaannya adalah apakah sebenarnya secara mungkin konstitusi ataupun undang-undangan kita tuh udah cukup ada jaminan gak sih agar suara guru ini bisa didengar jadi apakah undang-undang kita ini sebenarnya sudah cukup baik sehingga suara-suara buruh itu sudah cukup terdengar atau mungkin masih banyak masalah-masalah yang atau undang-undang kita ini masih belum menjamin hak-hak buruh seluruhnya terus yang kedua yang terkait mungkin ada hubungannya dengan trigger question yang diberikan sama Bu Tiwi juga yang mungkin saya juga belum menemukan jawabannya jawabannya mungkin secara jelas ini terkait tentang buruh partai politikan dari tadi kan yang selalu dibawa adalah buruh tuh harus bersatu buruh harus bersatu apakah bentuk bersatu yang paling cocok menurut para pembicara apakah bentuknya partai politika atau mungkin organisasi biasa soalnya seperti yang kita tahu juga kan di beberapa negara di Inggris kan juga memiliki partai buruh sendiri walaupun mungkin itu dan pertanyaan selanjutnya mungkin pertanyaan ketiga apa sih yang menghambat menghambat buruh ini bisa bersatukan tadi Bu Tiwi sudah menyampaikan karena perbinaan pemilihan presiden namun apakah sampai sekarang kendala itu masih sama atau ada kendala-kendala baru sehingga buruh ini sangat sulit untuk bersatu dalam satu suara mungkin itu tiga pertanyaan dari saya terima kasih sebelumnya baik Ali terima kasih atas pertanyaannya mungkin karena berkenaan dengan konstitusi dan perundang-undangan pertanyaan pertama akan dijawab oleh Ibu Agus terlebih dahulu silahkan Ibu saya lagi yang pertama oke terima kasih Ali pertanyaannya ada tiga pertanyaan ya tadi kalau secara kayak tadi Bu Nini juga sudah bahas ya di awal bahwa secara konstitusi kita ada klausul itu bahwa sebenarnya buruh itu benar-benar hak untuk bersuara untuk berpartisipasi dan sebagainya gitu tapi namun apakah itu sudah menjadi jaminan tentu tentu yang namanya produk hukum itu tidak selamerta menjadi jaminan ya untuk untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuannya gitu jalannya masih panjang gitu butuh proses-proses baik untuk memperkuat apa namanya untuk memperkuat buruhnya sendiri untuk bisa menggunakan aturan itu memperkuat aparat penegak hukumnya juga untuk bisa menerima bahwa itu merupakan apa ya jaminan sebuah aturan yang menjamin gitu partisipasi buruh seperti itu nah kalau ditanya cara yang apa ya cara hukum cara yang metode yang sangat hukum itu apa ya sejauh ini yang para para ahli hukum atau para aktivis-aktivis yang mendalami ilmu hukum mungkin sedang apa ya sedang galakan itu adalah pemberdayaan hukum namanya jadi ada juga apa proses-proses literasi hukum pemberdayakan hukum dari tingkat apa tingkat bawah ya dari apa dari tingkat yang paling dasar gitu bagaimana apa ya bagaimana supaya orang itu punya punya apa punya 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 keberanian untuk menggunakan hukum itu sebagai alat gitu alat bahwa ini yang bisa menjamin saya gitu untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembuatan kebijakan gitu seperti itu dan pemberdayaan hukum juga masih luas ya gak hanya literasi hukum aja gitu tapi juga apa apa ya self-advocate gitu misalnya menjadi apa menjadi apa namanya apa ya bisa melakukan advokasi untuk komunitasnya sendiri seperti itu ketika hak itu dilanggar seperti itu tapi itu juga belum teruji banyak sebenarnya di Indonesia gitu ini hanya apa hanya mungkin pengalaman dari beberapa negara dalam perhatikan itu bisa berhasil cuman prosesnya panjang sekali gitu kemudian partai buruh tadi saya juga itu meragukan saya bukan meragukan tapi saya saya gak gak terlalu apa saya justru bertanya gitu kalau alasannya adalah suara buruh yang saat ini terpecah di banyak partai gitu ya apakah dengan partai buruh itu bisa menjamin gitu bahwa akan menjadi satu suara yang terpusat di partai buruh tersebut gitu nah itu itu justru pertanyaan besar saya yang mungkin saya juga belum tahu jawabannya gitu kalau bentuk apa buruh bersatu yang paling cocok mungkin Bu Nining gitu yang punya kapasitas untuk menjawabnya gitu karena upaya-upaya tersebut yang saya tahu juga pernah digagas ya untuk membangun partai rakyat pekerja dan sebagainya itu teman-teman buruh pernah menggagas itu gitu supaya misalkan kepentingan buruh secara umum bisa diwakili oleh partai tersebut tidak 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 lagi kita mengalami suara-suara buruh yang terpecah di banyak partai gitu nah kemudian apa saja sih yang menghambat buruh bisa bersatu selain persoalan-persoalan politik seperti Pilpres tadi ya banyak juga sebenarnya ya baik hal-hal yang sifatnya politik maupun bahkan teknis gitu kadangkala kalau dari penelitian terakhir saya itu ya apa ya bahkan di di satu perusahaan gitu status status kerja status hubungan kerjanya si buruh tersebut juga kadang seringkali tidak membuat seringkali membuat jarak gitu antara buruh misalnya yang bersih buruh yang yang tetap dengan yang yang kontrak seperti itu seringkali terjadi gitu atau bahkan di kelompok apa namanya di apa namanya di beberapa riset saya juga menunjukkan misalkan ada kelompok-kelompok buruh yang secara politik sudah di labeli sebagai misalkan sebutan-sebutan oh dia bukan buruh dia karyawan misalnya seperti itu karena dia kerjanya di bank seperti itu itu dianggap beda gitu kelompoknya dengan teman-teman buruh yang ada di serikat-serikat buruh sehingga mereka enggan berserikat seperti itu jadi ada hal-hal yang seperti itu gitu untuk hal-hal yang sifatnya jauh dari yang sebenarnya politik seperti field press kayak tadi itu itu berhasil gitu secara tapi secara politik berhasil memecah belah buruh gitu sebenarnya nah ini kan yang harus disatukan bagaimana caranya supaya segala sektor buruh segala bentuk hubungan kerja termasuk kita merangkul juga mereka yang bekerja rumahan gitu ya home base sekarang kan eranya UMKM gitu dan bukan berarti mereka aman gitu dari berbagai bentuk pelanggaran ketenangan kerjaan banyak-banyak banget pelanggarannya bahkan buruh perempuan ya hak reproduksi yang gak diakui dan sebagainya gitu karena informal kan nah itu juga harus dirangkul sebenarnya dan saya rasa dengan merangkul semua sektor tersebut itu akan memperkuat gerakan buruh menurut saya dan akan memungkinkan yang namanya mempengaruhi kebijakan itu menjadi lebih apa ya lebih impactful gitu nantinya gitu seperti itu baik terima kasih ibu untuk jawabannya kemudian saya berikan kesempatan kepada ibu Nining Elitos untuk menjawab pertanyaan dari silahkan ibu terima kasih mbak mungkin aku perlu luruskan dulu tadi yang materi aku sampaikan pada prinsipnya secara hukum memang kita kedudukannya sama dan berkadilan tapi realitanya kita menjauh dari hal itu ya gitu tapi saya mau lebih kepada beberapa pertanyaan tadi misalkan tentang kebijakan yang masih jauh sebenarnya prinsip dasarnya ada gitu ya tapi kalau dibuatkan ke spesialis misalkan tentang persoalan perburuan ketengah kekerjaan banyak problem yang kita hadapi misalkan tentang persoalan hubungan kerja yang saat ini semakin fleksibel karena sistem kontrak mangang alidayah gitu ya gitu itu justru menjauhkan tentang persoalan keseimbangan sehingga ada istilah kita bilangnya adalah relasi yang timpang gitu kan gitu termasuk juga kalau kita bicara tentang persoalan kekuasaan dengan stakeholder-nya hari ini yaitu serikat buruh misalkan atau dengan kelompok-kelompok lain hal ketimpangan ini masih terjadi tidak hanya di dalam hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha tapi dalam melahirkan regulasi pun juga kita masih terjadi ketimpangan yang luar biasa tadi saya sudah sebut misalkan bagaimana seharusnya melahirkan satu regulasi ini adalah bagaimana manfaat dari regulasi gitu ya gitu bagaimana tadi sudah Ibu Tiwi menyampaikan tentang kentaris masalah terus kemudian naskah akademiknya terus kemudian pelibatan partisipasi publik gitu itu semakin menjauhkan itu nah saya mau bicara tentang persoalan bagaimana sih upaya tentang persoalan yang dilakukan oleh Serikat Buruh tentu selain kerja-kerja harian gitu ya tentang persoalan bagaimana pengaporkasian baik litigasi non-litigasi perjuangan juga yang harus dilakukan baik litigasi maupun non-litigasinya itu dilakukan secara terus-menerus dalam berproses gitu nah memang tidak bisa dipungkiri gitu ya Serikat Buruh hari ini memang ada angin segar tentang persoalan kebebasan Serikat Buruh tapi bukan berarti tidak bukan tidak ada upaya untuk melakukan penyakuan dalam selain Serikat Buruh dalam sektor-sektor lain juga kita upaya lakukan dalam persoalan perjuangan-perjuangan biar bagaimanapun satu regulasi juga misalkan kayak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja jangan di tendensi itu hanya kepentingan kau guru yang hari ini bekerja padahal itu ada kaitannya dengan kepentingan kaum muda mahasiswa pelajar hari ini gitu ya masyarakat di desa masyarakat perkotaan bahkan masyarakat adat perempuan nelayan punya kepentingan dalam regulasi tapi karena regulasi ini dibuat sangat tertutup tidak melibatkan partisipasi publik sehingga ada tendensinya seolah ini kepentingan kaum guru semata gitu padahal enggak karena kayak model Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak mengatur berbagai macam regulasi yang kemudian dijadikan satu metode tapi di dalam itu adalah banyak kepentingan termasuk tentang persoan pertanahan pertanian juga punya pengaruh dalam hal itu misalkan sejarah Kasbi Kasbi ini kan serikat buru yang lahir pasca reformasi mereka berangkat dari berbagai macam kota dan daerah terus mereka berangkat dari berbagai macam warna organisasi gitu ya tapi akhirnya kenapa menjadi satu konfederasi Kasbi itu adalah upaya-upaya yang dilakukan bagaimana untuk membuat satu serikat buru ada di level tingkat nasional gitu dia lahir dari bawah gitu ya dan kemudian didorong sampai ke tingkat nasional nah terus kemudian inilah yang kemudian sering menjadi hegemoni di masyarakat atau di kalangan buru bahwa perjuangan buru ini dianggap terpisah dari perjuangan politik gitu ya padahal memutuskan satu kebijakan saja itu sebuah keputusan politik sebuah keputusan produk politik yang dilakukan oleh baik yang dilakukan oleh lewat inisiatif DPR gitu ya inisiatif pemerintah gitu nah itu yang kemudian upaya-upaya penyatuan ini tentu memang tidak mudah itu terus dilakukan dalam berproses bagaimana juga memiliki perspektif atau pandangan yang sama termasuk bagaimana membangun ideologi perjuangan kelas gitu ya gitu itu terus dilakukan oleh serikat-serikat buru kemudian kalau dikatakan apakah dengan memang memang situasi hari ini berbagai macam suara-suara buru masuk di berbagai macam suara-suara partai politik gitu tapi bagi kami adalah kita juga tidak bisa menampik untuk melarang mereka untuk bersuara atau menggunakan haknya tapi ada upaya-upaya dalam hal penyatuan membuat satu kekuatan politik alternatif ke depan itu itu sudah dilakukan sebenarnya serikat-serikat buru termasuk dengan kelompok-kelompok lain tapi memang itu masih dalam kerja-kerja yang memang tidak mudah terus dilakukan oleh serikat-serikat buru itu dari saya tambahannya baik Ibu terima kasih atas jawabannya selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bang Rangga mungkin ada jawaban lain atau tambahan silahkan Bang ya terima kasih ya kalau untuk menjawab pertanyaan ya apakah secara konstitusi undang-undang sudah menikmati hak hak buru tentunya kalau konstitusi sudah jelas ya menikmati hak hak buru selanjutnya juga tapi kan penerapannya di baik di tingkatan nasional maupun di kebabit juga terkadang faktanya itu berbeda contoh kemarin kita mendengarkan langsung dari teman-teman Rasubang dimana mereka lagi berupaya untuk tarung di perumusan PKB di perusahaan nah mereka beradu argumen itu dengan perusahaan yang mana perusahaan tentunya menerapkan undang-undang penibis law yang mana kemudian itu dikentang oleh teman-teman Serikat Ruhi Subang karena seharusnya penggunaan tidak mempunyai daya reikat lagi walaupun tidak mempunyai daya lagi tapi tidak tidak mempunyai daya itu kutipan ini seorang Prof. Maria dari Guru Besar Ruhi nah itu menarik itu bahkan sampai di tingkatan Serikat saja itu juga adalah kemarin mendengar bahwasannya ada aparat berdebat juga dengan teman-teman Serikat Ruhi menyatakan silahkan saya baru Serikat di luar tarik jangan di public sini dan undang-undangnya ada konstitusinya mengatur mengenai bagaimana berserikat tapi seperti tadi penerapannya dengan beberapa contohnya APARA juga sudah mengerti bagaimana apa itu Guru apa saja kemenangannya apa saja itu berkaitan dengan partai Guru nah kalau aku sih apa ya terkait akhirnya di partai Guru ini ya mungkin bagi sebagian sebagian guru ataupun bagi sebagian teman-teman yang lain itu menjadi menarik mungkin ya dibalik adanya persaham dari beberapa serikat guru yang mana mereka mungkin sudah merasa kita aksi-aksi di lapangan terus tapi suaranya enggak enggak lembus ke pusat atau ke pemerintah mungkin itu bisa jadi suatu jawaban cuman tanyaan apakah partai Guru ini dia mampu merangkul semua tarik guru guru serikat guru itu tidak cuman satu dua atau lima banyak serikat guru pentingan mana yang ada di dalam guru ini jadi setimul pertanyaan apakah partai guru ini mampu merangkul semua guru yang ada kemudian selanjutnya jadi pertanyaan juga apakah nantinya partai guru ini masih mampu untuk tetap eksis di tengah-tengah parpol lain yang memang apa yang aku mempunyai ketakutan yang masuk di parpol tentunya tercumber dengan ideologi-ideologi parpol lain tadi itu jadi idealisme teman-teman guru itu akan berubah dengan parpol-parpol lain aku enggak parpol itu parpol itu juga sarana bagi pendidiknya suatu kebijakan itu kalau masalah politik atas partai guru itu ada ketakutan itu ada kepentingan salah satu pihak yang memang dibawa dalam suatu partai kecuali memang partai guru itu mampu merangkul semua kalangan guru sebetulnya enggak hanya kalangan guru kalangan guru kalangan melayan waktu dirangkul semua itu keren banget tapi kalau kepentingan beberapa itu mungkin bagaimana sikatnya karena menarik berbicara politik di suatu perusahaan itu bisa melihat saja bagaimana jumlah guru jumlah guru pabrik di suatu pabrik itu ada sampai yang 30 ribu suaranya kan besar banget itu apa ya sangat-sangat bisa menjadi objek jadi politik suaranya kemudian berkenaan apa apa produk yang susah tersebut ya kalau ini sebetulnya gimana ya di pergerakan-pergerakan tidak hanya pergerakan gue ya pergerakan teman-teman mahasiswa juga ini timbul pertanyaan juga kan bagaimana pergerakan mahasiswa juga antar kotak-kotak contoh ada PMSD ada PEMUS kemudian ada juga teman-teman aliansi mana aliansi mana itu kejadian kemarin pas aksi akan bergabung juga aliansi lainnya bergeser itu jadi pertanyaan kita juga apa teman-teman mahasiswa tidak bisa juga oke sebetulnya kalau kita sulitnya bersatu atau tidak sebetulnya kalau aku bergabung misalnya biarlah yang penting yang adalah isu-isu rakyat isu-isu bersama yang tujuannya tujuannya bersama itu sih terima kasih terima kasih bang atas jawabannya sebelum saya beri kesempatan kepada kak Adi untuk menyampaikan pertanyaan rekan-rekan sekalian sudah ada pendapat dari kafir daus seorang burung retail asal Palu Suawesi Tengah yang mengatakan bahwasannya menurut undang-undang ketenaga kerjaan serikat pekerja itu perannya sangat penting dalam perusahaan tapi kenyataannya banyak perusahaan yang tidak membentuk serikat pekerja di perusahaannya bahkan ada yang ngelarang tentu kami sangat miris dan sedih mendengar hal tersebut karena tadi ketiga pembicara kita sudah mengatakan bahwasannya terdapat esensi baik dari konstitusi maupun dari setiap undang-undang bahwasannya ada kebebasan berserikat dengan adanya hal ini tentu menciderai esensi dari kebebasan berserikat yang termaktub dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Kak Adi untuk melafalkan pertanyaannya silahkan Kak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Adi dari Cikarang Bekasi saya mengapresiasi gerakan-gerakan serikat buruh terutama yang saya lihat di sekitar tempat tinggal saya di Cikarang Bekasi karena dalam pandangan saya hari ini gerakan buruh mampu menjadi elemen penting dalam infrastruktur politik kita bagaimana kelompok-kelompok serikat buruh ini menjadi pressure group kelompok penekan menjadi interest group jadi kelompok kepentingan yang kemudian sedikit banyaknya berhasil membawa aspirasi buruh itu sendiri ataupun aspirasi masyarakat pada umum dan saya melihat juga isu terkait dengan kebijakan jaminan kesehatan itu juga tidak lepas dari pergerakan-pergerakan dari rekan-rekan serikat buruh terkait soal konteks politik tadi menurut saya itu hal biasa soal warna politik dari serikat buruh itu karena memang konstitusi kita juga menjamin itu kebebasan orang berserikat artinya menderikan serikat pekerja bermacam-macam itu juga memang sudah dijamin undang-undang artinya memang sulit juga untuk diseragamkan apalagi dalam konteks apeliasi politik karena memang kondisinya hari ini ya seperti ini sangat terbuka sekali mungkin berbeda di jaman sebelum reformasi akan berbeda terus kemudian juga keberhasilan keberhasilan itu juga ya saya pernah mengalami juga waktu saya terjadi perusahaan ikut sampai tutup jalan tol demo yang kemudian ada hasil yang didapatkan yaitu kenaikan upah kenaikan upah yang cukup tinggi dari pergerakan itu yang tadi bahasa siapa ibu Agus itu salah satunya lewat jalur street street aksi jalanan gerakan jalanan itu tapi juga menurut saya hari ini juga memang tadi benar karena memang saya mengalami suara-suara di masyarakat juga agak sensitif ya ketika melihat gerakan-gerakan buruh karena dianggap eksklusif sektoral hanya mengakomodir atau menyuarakan suara-suara kepentingan mereka hanya pada sekup pengupahan kesejahteraan buruh itu sendiri tidak bicara soal apa namanya aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya nah ini narasi-narasi ini juga masih sering sering disampaikan sering dibicarakan ketika ada buruh yang hari ini misalnya bergerak soal isu-isu undang-undang cipta kerja atau isu-isu yang lain kenaikan-kenaikan sembako BBM dan sebagainya menurut saya ini juga penting untuk bagaimana buruh ke depan tadi saya sangat sepakat ada ruang alternatif partisipasi gerakan buruh di ruang-ruang lain seperti desa atau isu-isu keperempuanan isu-isu kebijakan lain yang menurut saya membuka perspektif masyarakat juga bahwa gerakan buruh tidak eksklusif tidak hanya bicara soal kesejahteraan buruh karena menurut saya buruh juga hari ini mampu merubah tatanan itu termasuk di pabrik ya di Cikarang saya alamin tuh gara-gara buruh sering banyak yang demo banyak tuh di pabrik dipasangin banner tuh dilarang masuk tanpa izin terus dicantumin tuh undang-undang KUAP-nya segala macem itu akibat dari pergerakan-pergerakan buruh yang menurut saya apa namanya berhasil merubah tatanan-tatanan yang yang ada menurut saya pertanyaannya adalah bagaimana sih ke depan ini tadi kelompok-kelompok buruh ini membangun image yang lebih baik di masyarakat ya karena memang saya juga alamin buruh waktu saat mereka demo itu di dalam tanda kutip diadu domba lah dengan kelompok-kelompok ormas dengan narasi-narasi yang bla-bla banyak lah ini juga menurut saya ke depan harus diperbaiki bagaimana sih Bu Agus dan lain Bu Nining parangga konstruksi apa namanya gerakan buruh ini karena menurut saya suara buruh juga suara rakyat suara buruh ya ada suara saya disitu sebagai masyarakat gitu diwakilin mungkin itu aja dari saya tuh ada satu lagi lah terkait dengan kerja kontrak nih terkait kerja kontrak nah bagaimana sih solusinya ke depan karena memang bicara soal kerja kontrak ini juga tidak terlepas dari angkatan kerja ya semakin banyak juga jumlah lulusan angkatan kerja nah di satu sisi juga ketersediaan lapangan kerja yang memang terbatas bagaimana sih konstruksi regulasi ini supaya memang di satu sisi dianggap diskriminasi dan lain sebagainya nah di satu sisi juga angkatan kerja begitu banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik saya ucapkan terima kasih kepada Kak Adi yang sudah memberikan pandangan umum dan pendapat mengenai pergerakan buruh dan tidak lupa membagikan pengalaman aksi dari Kak Adi kemudian saya persilahkan kepada Ibu Nining Elitos untuk menjawab pertanyaan dari Kak Adi terlebih dahulu silahkan Ibu iya terima kasih tadi ada pertanyaannya mengenai tentang masih banyaknya buruh belum berserikat gitu ya inilah pentingnya baik itu serikat buruh maupun kelompok-kelompok yang sudah memiliki kesadaran atau wawasan untuk mendorong mereka bagaimana terafriasi atau membentuk serikat buruh biar bagaimanapun gitu ya tidak bisa dipungkiri kita bisa lihat perbedaan antara perusahaan yang sudah ada berserikat dengan yang tidak berserikat biasanya ketimpangan itu luar biasa terjadi perampasan keseluanangan itu dasyat terjadi di sana gitu ya gitu maka penting bagaimana mendorong agar terbangunnya serikat buruh di level kerja nah memang tidak mudah ketika terbangun serikat buruh di tempat kerja biasanya banyak proses tantangan yang dihadapi gitu ya biasanya mutasi diskriminasi bahkan ada bentuk demosi yang diberikan kepada pekerja nah seharusnya itu tidak boleh terjadi sebenarnya undang-undang 21 tahun 2000 jelas gitu ya tidak boleh siapapun yang melarang kaum buruh untuk membentuk atau tidak membentuk serikat buruh dan itu ada sangsi di pasal 28 bahkan tidak hanya sangsi administratif tapi juga ada sangsi pemenjaraan problemnya adalah ketika buruh mau membentuk serikat buruh pasti banyak cara untuk menghentikan langkah-langkah serikat buruh supaya tidak terbentuk serikat buruh intervensi atasan manajemen gitu ya bahkan termasuk bisa pengusahanya padahal sudah ada aturan hukumnya yang mengatur di sana nah ini yang kemudian harus tetap didorong kepada bagaimana perjuangan-perjuangan itu karena memang ketika tidak ada serikat ada serikat saja masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para pemodal apalagi yang tidak ada serikatnya gitu ya gitu nah itu yang pertama yang kedua adalah tentang berkaitan dengan saya sangat sepakat gerakan buruh juga butuh kritik gitu ya karena biar bagaimanapun gitu kita juga tidak boleh eksklusif makanya saya selalu bilang serikat buruh itu harus tidak hanya bicara tentang kepentingannya semata tapi kita juga harus bicara kepentingan masyarakat luas misalkan kalau kemarin kita aksi aksi kemarin itu aliansi gerakan buruh bersama rakyat ada pemuda ada mahasiswa ada pelajar ada kaum buruh di sana kenapa kita menjadi satu kesatuan dengan sektor-sektor lain karena kita melihat ada perasaan yang sama ada yang kita rasakan secara bersama-sama ini adalah satu kesatuan yang terintegrasi sistem bagaimana penindasan penghisapannya terhadap rakyat gitu ya dilakukan tapi ini perlu kita perjuangkan secara bersama-sama itu contoh tapi saya sangat sepakat dengan yang kedua ya serikat buruh juga harus dikritik ketika mereka juga menganggap hanya eksklusif gitu ya sama seperti gerakan mahasiswa dia tidak boleh menjadi tersendiri tidak peduli dengan sektor-sektor lain padahal kita hidup dalam sebuah sistem kita hidup dalam sebuah struktural gitu ya yang kemudian yang kita hadapi adalah bukan hal yang muda bukan hal yang kecil gitu ya nah itu pun juga harus dilakukan secara bersama-sama nah terus kemudian tentang persoalan kenapa sebenarnya sejak awal kita mengkritik tentang undang-undang 13 gitu ya bentuk tentang persoalan adanya sistem PKWT pekerja waktu tertentu sehingga berbeda dengan kalau kita bicara di beberapa negara gitu ya sistem PKWT kerja kontrak mereka upahnya jauh lebih besar dibanding pekerja tetap dan mereka punya power bergaining gitu ya punya kekuatan bergaining sehingga kontrak kerja mereka pun mereka bisa buat tapi kalau di kita jangankan bikin kontrak kerja gitu ya jangankan bikin tentang untuk power bergaining gitu loh baru kita mempertanyakan bahkan saya pernah punya pengalaman gitu dan bingung buruk ke satu dinas gitu ya ketika kita mengkritik ada pelanggaran hukum di sana tentang PKWT justru kemudian sangat ironis ketika para penegah hukumnya mau gimana lagi pengusaha mau seperti itu terus kemudian peran penegah hukum sebagai pembuat pembuat hukum seperti apa nah inilah kemudian pentingnya Serikat Burung mengintervensi dari berbagai macam kebijakan termasuk juga melakukan pengakadvokasi atau pendampingan kan gitu nah terus kemudian benar ini yang kemudian selalu menjadi alasan bagi pemerintah kita gitu ya gitu termasuk juga kaum modal sebenarnya kaum modal yang punya inisiasinya tapi mengintervensi dengan berbagai macam bagaimana melahirkan satu kebijakan dimanapun letak ketika penduduk yang besar gitu ya dengan lapangan pekerjaan yang terbatas pasti ini akan menjadi power bergaining bagi para kapital terhadap kekuasaan untuk melahirkan regulasi yang semakin fleksibel gitu ya tenaga kerjanya yang murah terus tenaga kerjanya yang tidak punya hubungan yang mengikat tentang persoalan hukum gitu walaupun di dalam PKWT pun diatur tentang hak-haknya tapi prakteknya kita bisa lihat gak usah jauh-jauh tadi dia bilang dari Bekasi saya ini wilayah tinggal Bekasi banyak perusahaan yang melakukan pemagangan PKWT gitu ya bertentangan dengan aturan hukum undang-undang 13 juga bertebaran di mana-mana sehingga tidak ada memberikan penegakan hukumnya lemah terus kemudian efek jeranya apalagi nah kalau ada penegakan hukumnya terus kemudian efek jeranya ini kemudian lebih mungkin lebih ada efektivitas dari hukumnya terus kemudian kalau sekarang kenapa Omnibus Law itu didorong lebih kencang alasan pemerintah kita apa untuk melakukan agar kebijakan tidak terjadi tumpang tinggi mendorong tertariknya investasi masuk Indonesia sehingga menciptakan lapangan pekerjaan dari 2011 saya baca di data BKPM gitu ya investasi terjadi peningkatan masuk Indonesia tapi prakteknya tidak diimbangin dengan lapangan pekerjaan dan ini selalu menjadi alat bagi para pemodal untuk melakukan bergaining kepada kekuasaan untuk melahirkan menciptakan regulasi yang semakin tidak pro terhadap orang-orang yang memang hari ini terjadi ketimpangan termasuk masyarakat mayoritas hari ini kalau aku sih melihatnya di sana jadi memang sebenarnya kalau bicara tentang persoalan solusinya apa gitu ya sebenarnya kita ini ada dua industrialisasi dan pertanian nah bagaimana mungkin gitu ya pertanian kita semakin banyak digusur atas nama kepentingan pembangunan gitu kepentingan ekonomi pada kepentingan ekonomi itu hanya mengedepankan kepentingan investasi semata mereka tergusur tidak punya tentang persoalan bagaimana jangka panjang ekonomi jangka panjang misalkan Bekasi Bekasi Kerawang itu kan dulu lumbung padi sekarang menjadi lumbung industri dan lumbung properti kan gitu nah ketika sudah mereka kehilangan ekonomi jangka panjang mau tidak mau menjadi buru ketika mereka menjadi buru buru kontrak buru outsourcing buru alidaya magang yang akhirnya mereka juga tidak terlindungi gitu tapi bagaimana menghasilkan agar bagaimana daya ketahanganan pangan gitu ya ekonomi jangka panjang terus kemudian kalaupun harus ada industrialisasi konsepsi industrialisasi termasuk kebijakan memberikan keseimbangan perlindungan ini yang seharusnya menjadi penting bagi kita kalau aku sih disitu baik terima kasih ibu atas jawabannya rekan-rekan sekalian mohon maaf karena Kak Adi merupakan penanya terakhir dalam sesi diskusi dan tang jawab kita pada hari ini kemudian sebenarnya waktu dari sesi tang jawab kita sudah habis tapi saya beri kesempatan kepada ibu Agus dan bang Rangga mungkin ada jawaban tambahan secara singkat mungkin saya persilahkan kepada bang Rangga terlebih dahulu silahkan bang terima kasih paling sedikit saja sih kalau dari saya terkait tadi bagaimana buruh juga mengeluarkan isu-isu lainnya tidak hanya ngomongin bagaimana hak pekerja hak buruh kemudian isu-isu dari teman-teman serikat itu beberapa halus sudah melihat pendidikan di kenalnya sehingga menjadi penting juga untuk membuat image bahwasannya serikat buruh itu baik di masyarakat dengan melalui itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman serikat buruh ini adalah kegiatan-kegiatan yang memang satu dia melakukan kegiatan-kegiatan yang mendorong perjakan pendidikan organisasi hukum karena beberapa serikat buruh itu juga anggota atau penurus yang serta itu juga andal juga dalam hal hukum kegiatan-kegiatan itu aja sih sama ini kalau penganggapan misal di perusahaan tidak ada serikat atau ada serikat tapi dikatakan itu aku pernah di daerah sumbang itu ada serikat yang memang eh sorry ada suatu perusahaan yang memang pekerjanya pendidikan serikat tapi mereka pasif dikarenakan semua hak-hak pekerjaan sudah penuhi gitu karena mereka merasa hak-hak kami sudah penuhi jadi mereka serikatnya hanya sebagai kita punya serikat sehingga tinggal nanti perusahaan terjadi sesuatu kita punya serikat dan memang beratas perusahaan ada yang sudah memiliki serikat dan melarang beberapa untuk serikat dan juga ada juga yang serikat baru ini apa ya susah juga untuk menerikan serikat itu karena di India ada selek juga dengan serikat-serikat yang lapang sudah di perusahaan mungkin itu saja kalau dari saya baik terima kasih bang atas jawaban tambahannya kemudian mungkin ada jawaban tambahan secara singkat dari ibu Agus Patiwi silahkan ibu mungkin saya sedikit aja ya melengkapi yang tadi yang untuk menghilangkan kesan bahwa gerakan buruh itu eksklusif dan sebagainya karena untuk keluar dari itu saya punya beberapa contoh ketika saya ke lapangan walaupun ini konteksnya bukan riset soal buruh tapi soal desa waktu itu desa tertinggal nah di satu desa tertinggal di Indramayu itu ada kader desa sebenarnya dia itu buruh perempuan yang di PHK kemudian dia korban KDRT dia kemudian jadi single parent kemudian dia punya anak dengan disabilitas jadi marginal berlipat-lipat gitu dia itu dan kemudian tapi tidak menyurutkan niat dia untuk aktif berpartisipasi di desa orang tahu masalah teman kita ini kemudian kemudian dia terlibat dalam kader-kader untuk menangani stunting kader-kader untuk menangani jalan desa seperti pembangunan jalan desa dan infrastruktur desa nah disitulah kemudian solidaritas desa itu terhadap buruh perempuan ini tumbuh gitu tumbuh dan mensupport apa yang sedang dia perjuangan karena sedang proses di pengadilan maksud saya ada proses-proses yang memang ternyata kalau di tingkatan komunitas ternyata itu bekerja gitu ketika ada buruh perempuan yang bisa support untuk bisa masuk di isu-isu lain kemudian ternyata dia mendapatkan timbal balik berupa support dari masyarakat di sekitarnya untuk melakukan itu dan bahkan mungkin ini agak jauh ya kalau tadi level desa mungkin ini level lainnya ketika saya sekolah dulu di Belanda ya itu saya itu dalam suasana apa ya ada demo besar gitu waktu itu ada demo besar jadi itu dilakukan oleh pekerja transportasi jadi supir-supir bus di Belanda itu mogok waktu itu dengan cara apa mereka mencuri apa bukan tapi mengambil mencita kunci kunci apa kunci bus itu mereka pegang di tangan driver-drivernya nah tapi apakah kemudian itu merugikan masyarakat sekitar tapi ternyata enggak jadi mereka itu justru tetap beroperasi pada jam sesuai dengan jadwal umumnya jadwal jadwal bus sesuai dengan jadwalnya dan tetap mengangkut masyarakat Belanda waktu itu yang mereka sadar bahwa masyarakat Belanda itu juga buruh juga yang membutuhkan transportasi untuk punya tempat kerjanya jadi aksi solidaritas yang akhirnya menimbulkan rasa apa ya rasa solidaritas juga dari masyarakat Belanda secara keseluruhan waktu itu mereka bikin petisi mereka support untuk isi bensin busnya mereka support untuk kasih makan untuk driver-driver yang sedang yang sedang demo waktu itu dan akhirnya kebijakan berubah pada waktu itu memang artinya saya cuma mau cerita bahwa memang artinya memang penting untuk gerakan buruh untuk mengambil isu-isu yang yang apa yang yang universal dimana semua orang bisa 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 memberikan dampak yang baik bagi gerakan buruh seperti itu mungkin itu ya sedikit cerita dari apa dari apa yang saya lihat baik dari riset saya khususnya baik Ibu terima kasih atas jawabannya rekenakan sekalian kita akan beranjak pada sesi selanjutnya dimana para pembicara akan menyampaikan closing statement dan closing statement ini akan disampaikan secara berurutan mulai dari pembicara satu maka dari itu saya berikan kesempatan kepada Ibu Agus Pratiwi untuk menyampaikan closing statement silahkan Ibu ya menurut saya gerakan buruh dalam mempengaruhi kebijakan itu sangat apa ya sangat mungkin tidak hanya di isu-isu perburuhan tapi juga di isu-isu hak-hak dasar lainnya ya hak-hak dasar masyarakat gitu dan itu sangat penting untuk teman-teman buruh mungkin apa ya masuk ke isu-isu umum dan diharapkan dengan apa dengan adanya hal seperti itu bisa bisa apa bisa memberikan support bagi komunitas kita semuanya masyarakat kita untuk gerakan buruh jadi akan memperkuat gerakan buruh seperti itu baik Ibu terima kasih atas closing statement yang telah disampaikan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Neneng Elitos untuk menyampaikan closing statement silahkan Ibu ya terima kasih pertama bagi kita adalah organisasi menjadi penting gitu ya jadi dimanapun masyarakat ataupun kelompok apapun membangun satu alat untuk berjuang bersama-sama itu adalah menjadi keharusan yang kedua adalah bagaimana membangun kepekaan kita dalam berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh masyarakat tidak hanya kaum buruh di berbagai macam sektor itu penting bagaimana tentang persoalan membangun kesadaran perluasan terus kemudian melakukan kampanye-kampanye termasuk juga bagaimana konsistensi komitmen dalam berjuang itu adalah menjadi penting termasuk juga bagaimana kita bicara tentang persoalan pembebasan terhadap perempuan bebas dari kekerasan dari pelecehan seksual sehingga apa yang menjadi apa esensi dari alat perjuangan itu adalah bagaimana kita membebaskan manusia dari ketergindasan dan penghisapan sehingga betul-betul kesejahteraan keadilan gitu ya keseimbangan itu bisa diraih ketika dilakukan secara bersama-sama itu dari saya terima kasih baik ibu terima kasih atas closing statement yang telah disampaikan selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement ketiga yang akan disampaikan oleh Bang Rangga Rizky kepada Bang Rangga waktu dan tempat kami persilahkan iya terima kasih moderator kalau dari saya harapannya teman-teman saya akan beri juga teman-teman serif itu tidak terdapat di pendatangan buruh lainnya dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar nantinya kebijakan tersebut adalah kebijakan memang mendasak dari suara buruh tentunya dimana diberikan suaranya sebijakannya juga adalah kebijakan yang menguntungkan dari buruh tidak penting juga membangun aliansi-aliansi tidak hanya di lingkup serikat itu saja tapi membandingkan mahasiswa di isu-isu sejar isunya tidak hanya ngomongin isu pertumbuhan saja tapi dapat juga menerima isu itu yang lain di luar mungkin itu saja di saya terima kasih untuk semuanya baik terima kasih atas kosin statement yang telah disampaikan oleh Bang Rangga rekan-rekan sekalian selanjutnya kita akan mendengarkan kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri selama moderator dari acara pada hari ini rekan-rekan sekalian ternyata peran dari pergerakan buruh dalam memengaruhi setiap kebijakan pemerintah itu dirasa masih sangat kurang hal tersebut berkaitan dan dikarenakan karena tidak adanya transparansi serta kurangnya partisipasi publik yang diberikan oleh pemerintah dan hal tersebut dapat kita lihat implementasinya dalam pembuatan dan perumusan undang-undang cipta kerja kemudian dari pemamparan materi juga ada inovasi-inovasi baru mengenai partisipasi dari masyarakat yang sangat penting dengan sistem buat emak dimana bisa dimulai dari tingkatan yang lebih kecil terlebih dahulu yaitu misalnya desa artinya serta-serta dibangun ataupun perkumpuan-perkumpuan yang dibangun bisa dimulai dari tingkatan yang lebih kecil lalu bagaimana agar peran buruh dapat benar-benar mempengaruhi kebijakan pemerintah hal yang bisa dilakukan adalah aksi nyata yaitu turun ke jalan ataupun turun langsung serta harus adanya kolaborasi yang kuat dan menggandeng pihak-pihak yang dianggap memiliki kepentingan tidak hanya memiliki kepentingan tetapi juga memiliki kompetisi yang cukup serta baik tetapi hal tersebut juga harus diseimbangkan dengan pendidikan hukum serta pendidikan politik agar tidak mudah terpengaruh terhadap hal-hal lainnya dan bisa tetap konsisten untuk tetap memperjuangkan isu-isu buruk kemudian rekan-rekan sekalian ternyata berbagai produk hukum yang ada itu tidak menjadi jaminan adanya pelaksanaan yang baik dari esensi maupun nilai yang ada pada produk hukum itu sendiri contohnya seperti tadi kebebasan berserikat dan pengalaman-pengalaman yang telah disampaikan oleh peserta yang luar biasa yaitu Kak Firdaus dan Kak Adi maka dari itu semoga daya upaya serta niat baik dari tiap-tiap kita yang hadir pada hari ini dapat terlaksana demi masa depan buruh yang lebih baik di masa yang akan datang saya Widya Nomi Sitorus selaku moderator yang bertugas pada hari ini memohon maaf mengusahkan terima kasih dan pamit undur diri untuk rangkaian acara selanjutnya saya kembalikan kepada MC silahkan baik terima kasih banyak kepada Kak Widya yang telah memimpin diskusi pada hari ini selanjutnya adalah pemberian e-sertifikat kepada Bu Agus Pratiwi selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Pajajaran yang akan diserahkan secara simbolis oleh Saudara Yoga Permana selaku proyek officer kepada operator dipersilahkan untuk menampilkan e-sertifikat dan kepada Saudara Yoga Permana dipersilahkan baik terima kasih MC baik Bu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Tiwi karena telah berbagi pengalamannya kepada kami dan ini ada sertifikat yang telah kami buat mohon diterima Bu pada untuk PDD boleh untuk bantu dokumentasi terima kasih oke tiga dua satu terima kasih terima kasih atas sertifikatnya baik terima kasih dan terima kasih juga kepada Bu Agus yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir sebagai pembicara pada acara Diksi 2022 kali ini selanjutnya adalah pemberian e-sertifikat kepada Bu Nining Elitos selaku Ketua Kongres Aliansi Serikat Guru Indonesia atau KASBI yang akan diserahkan secara simbolis oleh Saudara Riko Lavana selaku Vice Project Officer kepada Saudara Riko dipersilahkan baik Bu baik Bu dengan ini kami selaku panitia dari acara Diksi berterima kasih kepada Bu Nining Elitos sudah meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara di acara Diksi ini dan sekaligus membagi ilmu begitu Bu dan ini sertifikat dari kami mohon diterima 3 2 1 terima kasih terima kasih atas sertifikatnya iya Bu baik terima kasih kepada Bu Nining yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir sebagai pembicara pada acara Diksi 2022 kali ini selanjutnya pemberian e-sertifikat kepada Kang Rangga Rizky Pradana SHMH dari Lembaga Bantuan Hukum Bandung yang akan diserahkan secara simbolis oleh Saudara Rikulavana selaku Vice Project Officer untuk Kang Rangga kami ucapkan banyak terima kasih sudah menjadi pembicara di acara Diksi dan menuangkan berbagai pengalaman tadi juga pemikiran dari Albuya Bandung dan ini e-sertifikat mohon diterima Kang Rangga oke tiga dua satu terima kasih terima kasih teman-teman ya terima kasih Kang boleh balik ke komisi baik terima kasih kepada Kang Rangga Rizky Pradana yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir sebagai pembicara pada acara Diksi 2022 kali ini nah sebelum kita mengakhiri rangkaian acara pada hari ini alangkah baiknya jika kita mengambil sesi foto bersama yang akan dipandu oleh teman-teman dari Divisi PDD kepada Divisi PDD dipersilakan oke PDD disini izin ambil alih ya kepada para peserta boleh dimongruh untuk menyalakan kamera untuk sesi foto bersama kali ini oke kita ada dua slide ya kita mulai dari slide pertama slide pertama satu dua tiga slide kedua satu dua tiga oke terima kasih terima kasih teman-teman dari Divisi PDD dan sampailah kita pada penghujung acara Diksi pada hari ini kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran dan partisipasi abang, kakak, dan teman-teman dalam acara Diksi 2022 kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pembicara yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara kami di hari ini tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Widya selaku moderator kami pada siang hari ini atas namastur panitia penyelenggara kami memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian saya Muhammad Farudin selaku Master of Ceremony pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Shanti 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 Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan bagi kita semua selamat menikmati